Keyboard Immortal Season 92, Akting Yang Cukup Sangkin tertangkap basah dan ditarik ke dalam peti mati, jantungnya berdebar kencang. Dia bahkan lebih terkejut ketika dia merasa Zuan memegang tangannya. Apakah dia akan menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan dariku? Ini adalah ruang yang sangat sempit sehingga mereka terpaksa tetap berdekatan sejak awal. Orang-orang Raja Kimanor ada di luar, jadi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Itulah mengapa dia tidak bisa melakukan apapun jika dia ingin melakukan sesuatu padanya sekarang. Saat itu, dia mendengarnya memberitahunya melalui Key, jantungmu berdetak terlalu cepat, aku akan membantumu tenang. Sangkin tercengang. Kemudian, dia merasakan gelombang energi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya melalui telapak tangannya. Setelah itu, napasnya yang panik tanpa sadar menjadi tenang. Dia akhirnya menyadari bahwa Zuan telah melakukannya karena jantungnya berdetak terlalu cepat, karena takut orang-orang di luar akan menyadarinya. Dia berpikir, apa yang baru saja aku pikirkan? Ah, ini sangat memalukan. Zuan bertanya dengan bingung, ada apa? Detak jantungmu meningkat lagi. Sangkin tersipu dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia berbalik untuk memalingkan muka, tetapi kemudian melihat wajah selir dan hampir melompat ketakutan. Peti mati dibuat khusus dan memiliki sifat pendinginan. Garis formasi biru gelapnya bersinar biru redup. Itu sebabnya dia masih bisa melihat selir di dalam. Meskipun dia tahu keterampilan koroner dan tidak takut pada mayat, dia belum pernah berada di peti mati bersama dengan mayat sebelumnya. Lebih jauh lagi, situasi yang dia hadapi membuat wajah biru es itu sangat menakutkan. Dia tanpa sadar mencondongkan tubuh lebih dekat ke Zuan. Kehangatan tubuhnya secara misterius membuatnya merasa lebih nyaman. Sebuah suara yang familiar berbicara di luar peti mati. Semuanya, tolong bergerak cepat. Pastikan untuk memeriksa lingkungan dengan hati-hati. Bahwa Zuan menuntut pemeriksaan tubuh selir, kami benar-benar tidak bisa memberinya peluang. Dipahami. Datang beberapa balasan teratur. Kemudian, para penjaga bubar untuk mencari daerah tersebut. Ekspresi sangkin berubah. Dia berbisik ke arah Zuan, Han Feng Q. Sebagai seseorang yang juga tinggal di ibu kota, dia menyadari penjaga Raja Kimanor. Kultifasinya tidak cukup tinggi, jadi dia khawatir keberadaannya akan terdeteksi oleh kultifasi peringkat ke-9 Han Feng Q. Itulah mengapa dia tidak berani berkomunikasi melalui Qi dan malah membisikkan kata-katanya. Dia khawatir Zuan mungkin tidak tahu apa yang dia katakan, jadi dia menggambar kata-kata di dadanya. Zuan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menggambar tanggapannya di dadanya yang mengesankan, tetapi dia kemudian menyadari itu akan aneh. Dia tertawa canggung dan berkata melalui Qi, Iya. Dia mungkin khawatir aku akan menerobos masuk, jadi dia datang ke sini untuk memastikan hal itu tidak akan terjadi. Sangkin tersipu, dengan jelas menyadari apa yang telah terjadi. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia terus menulis tanggapannya. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita akan ketahuan? Jangan khawatir, personel King Kimanor ini tidak akan memeriksa peti mati selir, jawab Zuan. Keduanya begitu dekat satu sama lain. Zuan juga khawatir bahwa mereka mungkin ditemukan oleh Han Feng Q, jadi dia tanpa sadar mendekat ke telinga sangkin. Telinga sangkin memang sensitif sejak awal. Dia merasakan sensasi mati rasa riak di seluruh tubuhnya ketika dia merasakan panas dari napasnya. Detak jantungnya mulai berpacu lagi. Tiba-tiba, seorang penjaga berteriak ketakutan. Tuan, Tuan, Tuan Han. Apa itu? Han Feng Q tidak senang dipanggil oleh penjaga seperti itu. Penjaga itu tergagap, peti mati. Di sini, sebagian pakaian selir mencuat di sini. Dua orang di dalam terkejut. Zuan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa sudut pakaian selir terjepit ditutup peti mati. Sangkin mungkin lupa untuk memperbaiki area itu setelah pemeriksaannya. Setelah itu, mereka terlalu terburu-buru ketika mereka melompat ke dalam, itulah sebabnya tempat itu belum sepenuhnya dikembalikan ke keadaan biasanya. Zuan dengan cepat menarik kain itu kembali. Han Feng Q berbicara lagi, tapi dia jelas lebih dekat. Di mana, kenapa aku tidak melihat apa-apa? Itu hanya, hanya di sini. Penjaga itu menunjuk ke bagian tutup peti mati. Dia terdengar semakin takut. Tuan Han, hari ini adalah hari ketujuh. Apakah menurut Anda tempat ini berhantu? Berhenti mengatakan omong kosong. Bagaimana bisa ada hantu? Han Feng Q mendengus. Kemudian, dengan suara langkah kaki, dia langsung muncul di sebelah peti mati. Dia meletakkan tangannya di tutupnya. Jantung sangkin hampir melompat keluar dari dadanya. Matanya dipenuhi dengan alarm. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan sekarang? Tapi dia benar-benar terpanas sesaat setelahnya. Zuan menariknya ke dalam pelukannya. Kepala sangkin benar-benar kosong. Apakah Anda tahu apa yang terjadi sekarang? Namun Anda akan mengambil keuntungan dari saya di sini. Tapi dia dengan cepat membuang pikiran itu. Dia sudah tahu bahwa meskipun Zuan mungkin bukan pria yang paling jujur, dia bukanlah seseorang yang tidak berpikir sebelum bertindak. Pasti ada alasan baginya untuk melakukan hal seperti itu. Zuan cukup terkejut. Dia mengharapkan dia untuk berjuang, tetapi kerjasamanya menyelamatkannya sedikit usaha. Karena itu, dia menggunakan mirror meraj, dan menetralisir kehadiran mereka menjadi tidak ada. Han Feng Q terdiam beberapa saat. Memeriksa peti mati. Beberapa saat kemudian, dia mencoba membuka peti mati dan berkata, tidak ada orang hidup yang bisa lolos dari deteksi saya. Selanjutnya, tutup peti mati ini. Dia mendorong tutupnya sambil berbicara, tapi tidak bergerak. Dia melanjutkan, lihat, bukankah itu ditutup dengan benar? Berhentilah berpikir omong kosong. Tapi aku jelas hanya. Penjaga itu dipotong oleh tawa penjaga lainnya bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Aku tahu kamu selalu pengecut. Saya pikir Anda hanya melihat sesuatu. Tepat. Anda bergumam tentang bagaimana itu hari ketujuh atau sesuatu, bahwa Anda takut jiwa yang mulia kembali. Petik 2. Apakah kamu membaca terlalu banyak cerita hantu? Wajah penjaga itu menjadi merah ketika dia mendengar tawa semua orang. Karena itu, dia menyimpulkan bahwa dia salah. Cukup, sudah cukup. Apakah kalian tidak tahu di mana kita berada? Berhenti bersikap tidak sopan. Han Feng Kiu memotong tawa para penjaga dengan sebuah teriakan. Kembalilah ke pos Anda di luar. Apakah Kiyu Yue itu sudah tiba? Zhu Han terkejut. Kiyu Yue adalah pelayan pribadi selir itu. Dia di sini. Beberapa penjaga dengan cepat membawa beberapa gadis pelayan. Han Feng Kiu mengangguk. Dia berkata kepada Kiyu Yue dan yang lainnya, jaga tempat ini selama beberapa hari ke depan, jangan sampai ada yang mendekat, apalagi Zhu Han itu. Hubumi aku jika terjadi sesuatu. Disinilah mayat selir raja Ki, setelah semua, dan formasi dingin bahkan telah digunakan untuk mempertahankan penampilannya. Itulah mengapa tidak pantas bagi penjaga seperti mereka untuk tinggal di sana. Orang-orang yang paling memenuhi syarat untuk pekerjaan itu secara alami adalah para pelayan. Kiyu Yue menatap peti mati terbesar di tengah aula pemakaman. Wajahnya benar-benar pucat. Tuan Han, hari ini adalah hari ketujuh, hari di mana jiwa kembali. Orang yang dia kenal seharusnya tidak ada di sini. Kalau tidak, dia mungkin enggan meninggalkan dunia ini dengan damai. Han Feng Kiu berkata dengan cemberut, semua itu benar-benar omong kosong. Jangan percaya hal itu. Ada begitu banyak orang yang menjaga tempat ini bersamamu, dan ada orang yang berpatroli di luar. Apa yang kamu takutkan? Kiyu Yue merasa bersalah ketika dia mendengar dia mencaci maki dia seperti itu. Tapi statusnya rendah dan dia tidak bisa membalas. Dia hanya bisa setuju dengan enggan. Han Feng Kiu melihat sekeliling. Ketika dia memastikan bahwa tidak ada lagi yang aneh, dia membawa orang-orang lainnya bersamanya. Bukannya dia tidak cukup berhati-hati, tetapi lebih karena tidak ada yang mengira Raja Kimanor yang dijaga ketat akan begitu mudah disusupi. Kunjungan mereka hanya untuk berjaga-jaga terhadap sesuatu yang tidak terduga. Ketika dia mendengar aktivitas di luar, Sang Kim dengan tenang bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Zuan berkata, kami akan tinggal di sini malam ini. Sang Kim bingung. Dia akan menanyakan sesuatu yang lain, tetapi dia melihat bahwa Zuan sudah memejamkan mata dan tertidur. Dia adalah orang yang tajam sejak awal. Dia dengan cepat mengerti apa yang dia maksud. Ada penjaga di mana-mana pada saat itu. Selanjutnya, setelah insiden dengan pakaian selir, itu adalah waktu yang paling berbahaya. Tapi mengetahui itu adalah satu hal. Dia akan tidur di peti mati, dan lebih jauh lagi tepat di sebelah mayat. Itu terlalu menakutkan. Dia berbalik dan menatap sisa-sisa selir, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk bergerak sedikit lebih dekat ke pelukan Zuan. Peti mati telah menjadi ruang sempit untuk memulai. Dia sekarang begitu dekat dengan seorang pria muda, dan dia bisa merasakan energi maskulinnya. Sulit bagi pikirannya untuk tidak berkeliaran dengan gila. Secara objektif, Zuan adalah pria yang luar biasa. Tapi dia adalah tuan muda kelancu, dan dia bahkan sepertinya memiliki sesuatu yang terjadi dengan saudara iparnya. Bagaimana bisa mereka berdua memiliki sesuatu di antara mereka? Kalau tidak, bukankah dia akan mengecewakan kakak laki-lakinya? Tetapi ketika dia memikirkan hal-hal seperti itu, dia tanpa sadar tertidur saat bersandar pada Zuan. Bab 912 Setelah waktu yang lama berlalu, Sangkin yang mengantuk tiba-tiba terbangun. Dia merasa pusing, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin karena ketakutan. Dia benar-benar tertidur di peti mati. Tapi peti mati itu kedap udara, jadi akan mudah mati lemas di dalam. Sangkin dengan cepat berbalik untuk memeriksa Zuan. Namun, dia melihat dia menatapnya sambil tersenyum begitu dia mengangkat kepalanya. Dia tersipu dan bertanya pelan, kapan kamu bangun? Zuan menjawab, saya sudah bangun sebentar. Sangkin memberinya tatapan menuduh. Lalu kenapa kau tidak membangunkanku? Zuan berkata sambil tersenyum, aku tidak tahan melakukannya karena betapa nyenyaknya kamu tidur. Sangkin panik saat mendengar dia berkata, tidak tahan. Badai pikiran melintas di benaknya saat itu juga. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan untuk menyembunyikan rasa malunya. Kamu benar-benar sesuatu. Apakah kamu tidak takut bahwa kita mungkin mati lemas di dalam peti mati? Petik 2. Jangan khawatir, aku sudah membuka celah. Zuan menunjuk ke atas dirinya sendiri. Benar saja, ada secercah cahaya yang datang dari atas. Meskipun tidak begitu jelas, itu cukup untuk ventilasi. Lalu bukankah dia sudah bangun sejak lama, dan terus menatapku sepanjang malam? Sangkin merasa sedikit pusing. Dia tidak berani memikirkan topik itu lagi. Sebaliknya, dia bertanya, bagaimana situasi di luar? Zuan membuang senyum main-mainnya. Para penjaga sudah cukup banyak mundur. Yang tertinggal juga tertidur. Hanya ada beberapa pelayan yang tersisa di sini, dan pelayan lainnya semuanya tertidur. Hanya pelayan pribadi selir Kiyu Yue yang masih membakar kertas persembahan di depan peti mati. Sangkin terkejut. Tidakkah dia akan mendengar apa yang mereka katakan jika dia berada tepat di depan peti mati? Zuan tampaknya telah melihat melalui kekhawatirannya dan meyakinkannya, jangan khawatir, dia bukan seorang kultifator. Sangkin menghela nafas lega. Kemudian, dia akhirnya menyadari bahwa dia masih bersandar di dadanya. Mereka ditekan satu sama lain begitu dekat sehingga dia bisa merasakan nafasnya ketika dia berbicara. Meskipun dia telah mempelajari sedikit segalanya demi pengetahuan yang lebih komprehensif, bahkan mengetahui sedikit tentang otopsi, dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang romansa. Dia sama sekali tidak memiliki pengalaman. Dia merasa seluruh tubuhnya menjadi sedikit lemah ketika dia merasakan energi maskulin yang kuat di sekelilingnya. Bahkan agak sulit baginya untuk berpikir normal. Untungnya, pelayan Kiyu Yue berbicara di luar. Yang mulia, harap tenang. Anda tidak bisa menyalahkan saya atas apa yang terjadi hari itu, aku juga tidak tahu ini akan terjadi. Kiyu Yue sengaja merendahkan suaranya. Jika bukan karena Zuan dan Sang Kin begitu dekat, dan mereka berdua adalah kultifator, mereka tidak akan bisa mendengar kata-kata itu sama sekali. Sang Kin terkejut. Dia dengan cepat menatap Zuan dan berkata, sepertinya ada motif tersembunyi di balik kematian selir. Pelayan ini adalah salah satu orang dalam. Zuan mengangguk. Dia sudah tahu sebanyak itu. Dia telah memperhatikan bahwa Kiyu Yue terlalu tenang ketika dia menginterogasinya sebelumnya. Bagaimanapun, selir adalah tuannya, jadi hidup mereka praktis terikat bersama. Namun, setelah selir itu meninggal, dia sebenarnya tidak terlihat begitu berduka. Ketika dia bertanya apakah selir itu mungkin terbunuh, dia juga tidak langsung membantahnya. Biasanya, bukankah reaksi pertama seorang pelayan adalah meminta bantuan dan menyelidiki kebenaran? Dia ingin memastikan bahwa dia tidak salah paham, jadi dia bertanya bagaimana selir itu memperlakukan pelayan dengan normal. Dia mengatakan bahwa selir itu memperlakukannya seperti saudara perempuan, jadi tanggapannya semakin tidak masuk akal. Itulah sebabnya dia tahu ada yang salah dengan pelayan itu, tapi dia belum menyuarakan kecurigaannya. Zuan mendengarkan pelayan itu bergumam untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mengatakan apapun yang benar-benar berguna. Dia menjadi sedikit tidak sabar dan mendorong peti mati. Kiyu Yue mengangkat kepalanya dengan bingung ketika dia mendengar suara yang datang dari peti mati. Ketika dia melihat penutup peti mati itu bergerak, dia merasakan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia akan berteriak ketika sosok hitam melesat keluar. Kemudian, dia pingsan. Zuan tidak berhenti di situ. Sosoknya berubah menjadi seberkas kilat, langsung mengetuk pelayan yang sedang tidur dan memastikan mereka benar-benar tertidur. Sangkin merangkak keluar dari peti mati dan bertanya dengan sedikit ragu, bagaimana kita akan menghadapi akibatnya sekarang setelah kita membuat keributan besar ini di sini. Zuan menepuk bahunya. Jangan terburu-buru untuk keluar dulu. Sangkin bingung. Zuan tampaknya menyadari kebingungannya dan berkata dengan anggukan, tetap di peti mati. Dia melemparkannya satu set pakaian sesudahnya, mengatakan, ganti pakaian ini di dalam peti mati. Sangkin bertanya-tanya mengapa dia akan tinggal di peti mati, tetapi pakaian itu menarik perhatiannya. Bahannya lembut dan halus, jelas terbuat dari bahan yang berharga. Gayanya juga mulia dan elegan. Itu adalah gaun yang indah. Tapi itu tidak penting sekarang. Dia dengan cepat bereaksi, dan bertanya, gaun macam apa ini? Mengapa saya harus berubah menjadi itu? Jika bukan karena mereka sudah menghabiskan waktu bersama, dia akan curiga bahwa dia menggunakan kesempatan ini untuk mengacaukannya. Zuan menjawab, itu adalah pakaian selir rajaki. Sangkin terdiam. Meskipun dia tidak takut pada mayat, pria ini telah membuatnya tidur di peti mati, dan kemudian mengubahnya menjadi pakaian mayat. Bukankah itu terlalu aneh? Aku ingin kamu berpura-pura menjadi selir untuk mendapatkan pengakuan dari pelayan ini, Zuan menjelaskan. Itu adalah sesuatu yang bisa diurus Daji juga, tetapi dia tidak ingin mengungkapkan kartu asnya kepada terlalu banyak orang. Selanjutnya, Raja Kimanor dalam siaga tinggi saat ini. Akan merepotkan jika fluktuasi Ki yang disebabkan oleh keterampilan Daji berakhir dengan memperingatkan orang-orang Raja Kimanor. Mengapa kamu memiliki pakaian selir? Mata Sangkin melebar. Dia menatapnya dengan bingung. Saya mengambil satu set selama penyelidikan saya di siang hari. Zuan menatap, lemari Pinru, di dekatnya. Dia telah meninggalkan lemari pakaian itu di sudut setelah mengeluarkan pakaiannya. Kiyu Yue adalah pelayan pribadi selir, jadi dia tidak bisa lebih akrab dengan tuannya. Apakah ini benar-benar cukup untuk membodohinya? Sangkin ragu. Apakah pria ini hanya ingin melihatnya berganti pakaian? Dia merasa bersalah sejak awal, dan ini adalah malam ketujuh. Jika dia melihat Anda keluar dari peti mati, dia akan sangat ketakutan. Bagaimana dia bisa diganggu dengan mencoba membedakanmu? Zuan tidak memberitahunya tentang lemari Pinru dan malah menjelaskannya dengan cara yang berbeda. Sangkin mengangguk. Akan ada peluang bagus jika mereka melakukan itu. Namun, dia berseru, kalau begitu kamu harus berbalik. Sebaiknya kamu tidak mengintip. Dia agak tertekan. Dia benar-benar mengikuti langkah pria ini hari ini. Dia mungkin sudah merencanakan ini sejak awal. Saat dia menyelesaikan persiapannya, Zuan bersembunyi di sudut, lalu membuka segel titik akupuntur Kiyuyue. Ketika dia perlahan bangun lagi, Kiyuyue merasa sekelilingnya sangat menyeramkan. Hawa dingin bertiup melewati, dan nyala lilin di aula pemakaman berkedip-kedip. Dia melingkarkan lengannya di sekeliling dirinya dan menggosoknya bersama-sama untuk menciptakan sedikit kehangatan. Kiyuyue terdengar suara samar dari dalam aula pemakaman. Mata Kiyuyue melebar dalam kebingungan. Dia melihat sekelilingnya, tetapi tidak melihat apa-apa. Dia mendorong teman-temannya di dekatnya dan bertanya, apakah kalian semua mendengar sesuatu? Tapi teman-teman itu benar-benar tersingkir. Mereka tidak bangun bahkan ketika dia mendorong mereka. Kiyuyue, suara dingin dan menakutkan itu berbicara lagi. Kiyuyue merasa semakin takut. Dia dengan cepat bersujud ke sekitarnya. Apakah itu yang mulia? Anda pasti sudah kembali malam ini. Saya harap Anda menikmati makanan dan minuman Anda, dan Anda dapat meninggal dengan tenang. Itu adalah suara seorang wanita. Meskipun tidak terlalu mirip dengan suara selir, dia benar-benar ketakutan dan tidak bisa membedakannya. Selanjutnya, selir itu sekarang menjadi hantu, jadi itu normal jika suaranya berubah. Keren. Tiba-tiba, derit keras datang dari peti mati. Kiyuyue melompat ketakutan dan mendongak dengan waspada. Dia melihat bahwa tutup peti mati tengah perlahan didorong terbuka. Yang mulia, Kiyuyue merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia ingin memanggil, tetapi sulit baginya untuk berbicara dengan keras. Dia ingin lari, tapi tiba-tiba dia lemas. Dia bahkan tidak bisa merangkak kembali berdiri. Zuan, yang menonton dari bayang-bayang, menyeringai. Wanita ini sangat ketakutan sehingga saya bahkan tidak perlu melakukan apa-apa. Tutup peti mati tiba-tiba berhenti. Kiyuyue melihat ke atas dengan waspada. Kemudian, dia melihat seorang wanita perlahan duduk dari peti mati. Wanita itu mengenakan gaun favorit selir sejak dia masih hidup. Meskipun Kiyuyue tidak bisa melihat wajahnya dari rambutnya yang acak-acakan, bagaimana mungkin dia tidak mengenali siapa itu sebagai pelayan pribadinya. Aku sudah mati dengan kematian yang menyedihkan. Wanita itu perlahan merangkak keluar dari peti mati, lalu berjalan menuju Kiyuyue selangkah demi selangkah. Zuan hampir tertawa terbahak-bahak. Akting bocah sangkin ini sebenarnya cukup bagus. Saya bahkan tidak mengajarinya apa yang harus dilakukan, namun dia benar-benar belajar sendiri. Dia bahkan menggerakkan rambutnya di depan wajahnya. Siapa yang tidak menginginkan pasangan yang dapat diandalkan seperti ini? Namun, sangkin sebenarnya tidak perlu menyembunyikan wajahnya, karena dia berada di bawah pengaruh lemari pinru. Bagi Kiyuyue, dia terlihat seperti selir. Yang mulia, itu tidak ada hubungannya denganku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kiyuyue dengan panik bergerak mundur, tetapi tubuhnya sangat lemah sehingga dia hanya berhasil berjalan beberapa meter jauhnya. Dia hanya bisa berulang kali bersujud saat air mata mengalir di wajahnya. Sangkin cukup terkejut, mengapa wanita ini sangat ketakutan? Apakah aktingku bagus? Tapi dia bereaksi dengan cepat juga. Dia dengan cepat mengambil kesempatan untuk mengatakan, Kamulah yang menyebabkan kematianku. Kiyuyue terisak saat dia menjelaskan, Itu bukan aku. Ketika saya memberitahu Rajaki tentang hal itu, saya tidak tahu dia akan membunuhmu. Ampuni aku, Yang Mulia. Ampuni aku. Zuan dan Sangkin sama-sama terkejut. Mereka tidak pernah menyangka pembunuhnya adalah Rajaki. Sangkin tidak membutuhkan Zuan untuk mengatakan apapun padanya. Dia segera bertanya tentang mengapa Rajaki akan membunuhnya. Melalui penjelasan gagap Kiyuyue, mereka berdua akhirnya mengetahui apa yang terjadi. Ternyata pada hari itu, selir Rajaki telah berdandan dengan cermat. Mungkin karena sudah terlalu lama sejak dia bertemu dengan Rajaki, dia akhirnya bertemu dengannya tanpa membawa siapapun bersamanya. Pelayan itu baru saja bertemu dengan Rajaki di halaman, dan dengan senang hati memberitahunya bahwa tuannya akan mengunjunginya. Ekspresi Rajaki langsung berubah sedikit aneh. Mendengar itu, dia segera pergi. Kemudian, sesuatu terjadi pada selir malam itu juga. Kiyuyue ketakutan, tetapi sebagai seseorang yang telah menghabiskan waktu lama di Istana Raja ini, dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk bertahan hidup. Dia tidak berani mengatakan apapun tidak peduli siapa yang bertanya padanya, dan dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Begitulah cara dia bisa hidup sampai sekarang. Apa yang paling dia khawatirkan pada saat itu, selain yang mulia kembali dan menuntut hidupnya, adalah Rajaki akan memilih untuk membungkamnya. Namun, Rajaki tidak pernah melakukan apapun, yang membuatnya sedikit tenang. Zuan menjatuhkan Kiyuyue, lalu berkata dengan serius, seorang selir sudah meninggal. Jika pelayan pribadinya meninggal begitu cepat, siapapun akan curiga. Itu sebabnya Rajaki mungkin memutuskan untuk mengambil risiko untuk membuatnya tetap hidup. Sangkin mengangguk setuju. Tapi menurut apa yang dia katakan, kita masih tidak tahu mengapa Rajaki akan membunuhnya. Dari apa yang saya tahu, selir ini cantik sejak dia masih muda. Sejak dia memasuki Manor beberapa tahun yang lalu, dia selalu menerima bantuan Rajaki. Mengapa dia membunuhnya tanpa alasan? Zuan mengingat penampilan wanita di dalam peti mati. Dia bisa disebut cantik, atau setidaknya lebih cantik dari selir Rajaki lainnya. Dia juga lebih muda. Ekspresinya menjadi aneh ketika dia merenung, apakah selir itu benar-benar melakukan persinahan. Ini adalah satu-satunya alasan yang bisa dia pikirkan mengapa seorang pria akan membunuh wanita yang dia cintai. Itu memang kemungkinan yang paling mungkin. Sangkin tersipu. Tapi siapa yang akan begitu berani untuk mengacaukan wanita Rajaki? Zuan juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Aku bahkan tidur dengan wanita kaisar, jadi apakah ini masalah besar? Namun, dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar, berkata, langit akan cerah lagi. Mari kita pergi untuk saat ini. Sangkin mengangguk. Ini jelas bukan tempat yang mereka inginkan untuk waktu yang lama. Dia tercengang ketika melihat Zuan mengambil Kiyu Yue dan mengangkatnya ke atas bahunya. Zuan menjawab, ini adalah saksi kunci. Rajaki mungkin membunuhnya kapan saja jika kita meninggalkannya di sini. Itu sebabnya lebih baik kita membawanya pergi. Petik 2. Sangkin ragu-ragu. Tetapi seorang saksi saja mungkin tidak cukup. Dia menatap peti mati itu. Aku pikir kamu harus membawa mayat selir bersamamu. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki kesempatan untuk menghukum Rajaki. Petik 2. Zuan menggelengkan kepalanya. Menculik seorang pelayan bukanlah masalah besar, tetapi mengambil mayat seorang selir adalah pelanggaran besar. Jika kita gagal untuk menghukum Rajaki, kita tidak akan dapat menanggung konsekuensi dari kesalahan Rajaki. Kami hanya sedang menyelidiki sebuah kasus, tidak perlu membuang nyawa kita sendiri. Sangkin masih ragu-ragu. Mengapa saya merasa lebih seolah-olah Anda tidak ingin menghukum Rajaki atas kejahatan? Kau terlalu memikirkannya. Ayo kita pergi dari sini. Zuan tersenyum, tetapi dia terkejut dalam hati. Wanita ini terlalu tajam. Ia memang tidak ingin kasus ini lepas kendali. Jika itu terjadi, tidak ada yang bisa mengendalikan Kaisar lagi. Itu hanya akan membuat segalanya semakin sulit baginya. Tentu saja, tidak mungkin dia berbagi pemikiran itu dengan kelansang. Meskipun mereka terus menyatakan bahwa mereka ingin membentuk aliansi dengan dia, mereka jelas berada di pihak Kaisar sebelumnya. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Setelah apa yang telah mereka alami, dikombinasikan dengan fakta bahwa pada jam itu kebanyakan orang sedang beristirahat, mereka dapat meninggalkan King Kimanor dengan lancar. Sangkin menatap Kiyu Yue, yang tersungkur di atas bahu Zuan, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu punya tempat untuk menyimpannya. Zuan tidak menjawab. Dia hanya memandangnya sambil tersenyum. Ekspresi Sangkin berubah. Kau ingin meninggalkannya bersama kami? Tidak mungkin, sama sekali tidak. Zuan berkata, kamu tahu bahwa ada banyak mata yang mengawasi rumahku. Jika aku membawanya kembali, dia akan mudah ditemukan. Saya tidak punya tempat lain untuk menempatkan dia. Kau satu-satunya yang bisa membantuku. Bukankah kita sekutu? Sangkin menolak. Klan kami memiliki banyak orang yang mengawasi kami juga. Zuan berkata sambil tersenyum, itu dulu. Kaisar sudah menggunakan kontribusi ayahmu untuk mengampuni kejahatannya, memberinya posisi di Kementerian Transaksi Sekretariat Kekaisaran. Orang-orang yang mengawasinya telah ditarik kembali. Adik kecil Kiner, ayo, bantu aku. Kakak akan memberimu permen lollipop lain kali. Kementerian Transaksi bertanggung jawab atas statistik dan manajemen pendapatan pemerintah. Sekarang menjadi salah satu dari lima Kementerian Tinggi Sekretariat Kekaisaran, bersama dengan Kementerian Pengangkatan, Kementerian Penerimaan, Kementerian Perjalanan, dan Kementerian Pertanian, yang bekerja bersama-sama dengan tiga Adipati. Lima Kementerian Dinasti Zou berfungsi serupa dengan enam Kementerian Pemerintah Tiongkok kuno, tetapi otoritas mereka jauh lebih lemah. Mereka bertanggung jawab atas pekerjaan sepele Sekretariat Kekaisaran, di bawah Sekretariat Kekaisaran dan asisten rahasia kiri dan kanan. Misalnya, Yu Suancong dari klan Yu dan ayah Bilinglong, Biki, adalah pengawas langsung kementerian. Jangan coba-coba menyuapku dengan permen lollipop. Ekspresi sangkin penuh dengan emosi yang kuat. Tetapi pada akhirnya, dia masih menyerah di bawah bujukan dan gangguannya. Saya menjelaskan sekarang bahwa ini akan menjadi satu-satunya waktu, tidak ada waktu berikutnya. Aku benar-benar telah ditipu olehmu hari ini. Zouan terkekeh dan menepuk pundaknya. Terima kasih, adik kecil Kiner. Mereka berdua sudah begitu dekat di dalam peti mati itu sehingga sangkin sudah terbiasa dengan sentuhannya. Lebih jauh lagi, dia begitu sibuk memikirkan bagaimana menghadapi pelayan itu sehingga dia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka berdua sangat berhati-hati untuk tidak memperingatkan siapapun karena takut mengungkap rahasia mereka saat mereka menyelinap ke halaman belakang. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa tiba-tiba akan ada batuk lembut begitu mereka masuk ke dalam. Siapa ini? Datang sebuah suara. Kemudian, sebuah pedang bersinar menjulur ke arah mereka, tapi Zouan berhasil meraih ujung pedang itu dengan jarinya pada saat terakhir. Ah, Zou! Seru suara wanita yang terkejut. Keduanya berbalik. Siapa lagi yang bisa menjadi kecantikan di depan mereka, jika bukan Zheng Dan? Kau belum tidur? Zouan bertanya. Dia hampir mengira mereka kacau. Mereka baik-baik saja bahkan ketika mereka berada di King Kimanor yang dijaga ketat, jadi jika mereka akhirnya ditemukan sekarang, itu akan sangat tragis. Mereka berdua benar-benar berakhir lengah setelah mereka kembali ke Klan Sang. Saya terbangun di tengah malam dan tidak bisa tidur. Saya tiba-tiba mendengar beberapa aktivitas di luar, jadi saya pikir beberapa orang telah mendobrak masuk. Zheng Dan menyingkirkan senjatanya dan tertawa malu-malu. Dia pernah menjadi bos geng, jadi dia jauh lebih waspada daripada orang biasa. Selain itu, dia masih memiliki beberapa gadget di sekitarnya, jadi dia memperhatikannya ketika mereka lewat. Dia sangat senang saat melihat Zouan lagi. Dia berpikir bahwa dia datang untuk mencarinya, tetapi dia melihat Sang Kin di sebelahnya. Kemudian, matanya beralih ke wanita di bahu Zouan. Ekspresinya menjadi aneh. Kalian! Sang Kin akhirnya tersadar dari linglungnya. Dia mendorong Zouan menjauh darinya dan berkata, kami baru saja kembali dari menyelidiki sebuah kasus. Hanya menyelidiki sebuah kasus. Penyelidikanmu bahkan membuatmu berganti pakaian. Zheng Dan bertanya sambil tersenyum. Sang Kin ngeri. Keduanya jelas tidak bersalah, namun apa yang dikatakan Zheng dan membuatnya terdengar seolah-olah ada sesuatu yang terjadi antara dia dan Zouan. Dia biasanya cukup cepat dan pintar dalam pidatonya, tetapi dia benar-benar bingung pada saat itu. Dia mendorong Zouan dan mendesis, cepat katakan sesuatu. Zouan berkata, kami memang sedang menyelidiki sebuah kasus di Raja Kimanor. Ini adalah gadis yang kami bawa kembali dari Manor. Zheng Dan melompat ketakutan. Cepat dan masuk ke dalam. Jangan biarkan siapapun melihatnya. Saat mereka masuk ke dalam, aroma teh yang ringan tercium di udara. Sang Kin harus mengakui bahwa kakak iparnya adalah kecantikan yang anggun. Dia cukup iri dengan sisi dirinya yang itu. Zouan menceritakan secara kasar apa yang telah terjadi. Zheng Dan sangat terkejut. Kalian berdua benar-benar berani. Kalian berdua akan berada dalam masalah besar jika orang-orang Raja Kimanor menemukanmu. Jangan khawatir, dia hanya perlu tinggal di sini selama satu malam. Saya akan membawanya kembali besok, jawab Zouan. Sang Kin segera memasang penjagaannya. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan bermalam di sini? Zouan bangkit dan mengucapkan selamat tinggal, berkata, Tentu saja tidak. Aku tidak akan mengganggu kalian semua lagi. Aku akan kembali besok. Kewaspadaan Sang Kin dapat dibenarkan. Tidak banyak pria di klansang saat ini, jadi tidak baik bagi Zouan untuk tinggal di sana. Dia menghela nafas lega, malah merasa sedikit malu. Hati-hati di jalan pulang. Aku akan mencari tempat untuk pelayan ini dulu. Baru setelah Zouan pergi, dia mengucapkan selamat tinggal pada adik iparnya yang cantik. Dia menyembunyikan pelayan itu dengan baik di dalam kediaman mereka. Setelah itu, dia dengan cepat meminta seorang pelayan untuk menyiapkan air panas. Dia telah tinggal di peti mati begitu lama dan mengenakan pakaian orang mati, jadi dia benar-benar ingin mandi dan berganti pakaian. Wanita yang lebih tua itu berkata sambil tertawa, Kebetulan sekali, baik nona muda dan istri tuan muda telah memutuskan untuk mandi di tengah malam. Petik 2 Sang Kin tercengang, kakak iparku juga berencana untuk mandi. Bukannya dia tinggal bersama orang mati sepanjang malam. Kenapa dia mau mandi? Memang. Dia meminta saya untuk menyiapkan bak air panas belum lama ini, jawab wanita yang lebih tua. Kemudian, dia dengan cepat pergi. Ekspresi Sang Kin berubah. Dia tiba-tiba teringat bahwa adik iparnya hanya mengenakan piyama. Tetapi meskipun mereka mengobrol sebentar, Zeng dan tidak memiliki ekspresi ketidaknyamanan sedikitpun, seolah-olah dia sudah terbiasa mengenakan pakaian malamnya di depan Zouan. Sang Kin merasakan perasaan jengkel yang aneh. Jangan bilang. Sang Kin mencengkeram pedang di tangannya dengan erat saat dia melihat ke arah kamar Zeng dan dia berjalan dengan ekspresi mendung. Itu, menurut muklan sang kita kosong atau apa? Bab 913 Saat Sang Kin hendak menyerbu dengan pedang di tangan, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Dia terkejut dan dengan cepat menyingkirkan pedangnya, berseru, ayah. Penatua di depannya, tentu saja, Sang Hong. Di tangannya ada cangkir teh yang masih panas. Dia bertanya, mau kemana kamu? Tidak apa, saya hanya merasa sedikit pengap dan ingin menghirup udara segar. Juga, saya dapat memeriksa untuk melihat apakah ada orang yang menerobos masuk di sepanjang jalan. Setelah sedikit ragu, Sang Kin memutuskan untuk tidak mengatakan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Setelah apa yang terjadi pada kakak laki-lakinya, ayahnya merasa sangat terluka. Jika dia mengetahui apa yang terjadi dengan saudara iparnya, dia mungkin akan lebih patah hati dan marah. Dia merasa seolah-olah ayahnya telah menjadi jauh lebih tua, dan bahwa dia telah kehilangan banyak keberanian sebelumnya. Tampaknya ada beberapa masalah dengan kesehatannya juga. Itu sebabnya, setelah mempertimbangkan semuanya, dia memilih untuk merahasiakannya. Sang Hong terkekeh. Meskipun matanya sudah agak tidak jelas, tatapannya benar-benar acuh tak acuh, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Dia berkata, Aku juga mendengar sesuatu di luar, jadi aku akan datang dan melihatnya bersamamu. Apakah kamu membawa seseorang kembali bersamamu? Sang Kin tahu bahwa ayahnya adalah seorang kultifator peringkat delapan. Dia pasti memperhatikan bahwa dia telah membawa pelayan itu dan menyembunyikannya. Karena itu, dia memberitahu di apa yang baru saja terjadi di Raja Kimanor. Sang Hong mengangguk. Zuan itu cukup berbakat. Selain itu, mengingat dia dapat masuk dan meninggalkan King Kimanor dengan bebas, Anda dapat melihat betapa luar biasanya kultifasinya. Pertumbuhannya benar-benar terlalu cepat. Anak ini baru saja menjadi semut setahun sebelumnya, namun sekarang, Zuan telah tumbuh ke level ini. Kultifasinya bahkan lebih tinggi dari milik Sang Hong. Sang Kin memiliki ekspresi aneh ketika dia melihat pujian dalam nada suara ayahnya. Apakah Anda masih akan memujinya jika Anda tahu tentang hubungannya dengan kakak ipar? Sang Hong bertanya tentang beberapa detail lebih lanjut tentang perjalanan mereka di dalam Raja Kimanor. Dia sangat teliti, seolah-olah dia tidak ingin melewatkan satu hal pun. Sang Kin merasa agak stres saat menjawab ayahnya. Jika dia terus membuang waktu di sini, dia mungkin tidak akan bisa menangkap itu beraksi. Ketika dia akhirnya memberitahu ayahnya semua yang telah terjadi di Raja Kimanor, dia mencoba mencari kesempatan untuk mengirim ayahnya kembali ke dalam. Lagipula dia tidak ingin masalah ini lepas kendali. Tapi Sang Hong tampaknya tidak punya niat untuk bergerak dan berkata, Kiner, sudah lama sekali sejak kamu dan aku mengobrol dari hati ke hati, kan? Sang Kin bingung. Dia mulai merasa sedikit kewalahan. Ayah, mengapa kita harus berbicara dari hati ke hati di tengah malam? Tetapi ketika dia melihat betapa seriusnya dia, dia tidak bisa benar-benar meredam semangatnya. Dia hanya bisa merespon sambil mengamati kediaman Zeng dan dari waktu ke waktu. Sang Hong tampaknya telah memperhatikan sesuatu juga. Dia berbalik dan berkata, Kiner, kamu terus melihat ke sisi kakak iparmu. Apakah ada yang salah? Ekspresi Sang Kin sedikit tidak wajar saat dia menjawab dengan tergesa-gesa, bukan apa-apa. Saya hanya merasa seperti setelah kakak laki-laki meninggal, ipar perempuan agak menyedihkan. Meskipun mereka tidak benar-benar menjadi suami dan istri, saya pikir kita harus menemukan kesempatan untuk mengembalikannya ke klan Zeng. Petik 2. Itu adalah pikirannya yang tulus. Sebagai seorang wanita, dia sangat bersimpati dengan nasib Zeng dan bahkan ada insiden selama ritual mereka berlutut, dan kemudian kakaknya meninggal tidak lama kemudian. Dia bahkan belum memiliki pernikahan yang layak, namun dia akhirnya menjadi seorang janda. Tetapi sebagai adik dari pengantin pria, dia juga merasa bahwa Zeng dan bertindak terlalu jauh dengan melakukan hal seperti itu dengan pria lain sambil menggunakan nama klan Zeng. Dia pasti sudah pingsan jauh sebelumnya jika itu pria lain, tetapi Zuan, yang telah banyak membantunya dan ayahnya. Karena itu, dia ditinggalkan dalam kesulitan. Namun, jika Zeng dan memulihkan kebebasannya setelah meninggalkan klan Sang, dia tidak perlu khawatir lagi. Sang Kin mengira ayahnya akan setuju, tetapi Sang Hong menggelengkan kepalanya dan menjawab, sama sekali tidak. Sang Kin tercengang. Dia tidak menyangka ayahnya menolaknya secara langsung. Dia bertanya, kenapa? Sang Hong berkata, kakakmu sudah meninggal, jadi klan Sang kita sudah selesai. Dia janda kakak laki-lakimu, jadi diharapan terakhir klan. Sang Kian tercengang. Tapi mereka tidak pernah menyempurnakan pernikahan mereka. Tidak ada kesempatan baginya untuk melahirkan anaknya. Sang Hong berkata dengan acuh tak acuh, tapi orang luar tidak tahu itu. Sang Kin tercengang. Cukup, jangan khawatir tentang hal itu lagi. Anda harus kembali dan beristirahat. Sang Hong bangkit dan menepuk pundaknya. Ngomong-ngomong, ayahmu baru-baru ini terbawa oleh keinginan, dan menggambar karya ini. Saya hanya akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Setelah dia selesai berbicara, dia memberikan Sang Kin gulungan yang belum dibentangkan yang ditandai dengan tinta yang bahkan belum kering. Kemudian, dia pergi dengan santai. Sang Kin melihat gulungan itu. Dia hanya melihat dua kata, kebingungan langka, di atasnya. Dia tercengang pada awalnya, tetapi kemudian dia memiliki ekspresi termenung saat dia memikirkan banyak hal. Dia adalah orang yang cerdas. Dia sudah curiga ketika ayahnya tiba-tiba muncul dan menghentikannya untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat gulungan itu, dipasangkan dengan apa yang baru saja dia katakan, dia segera tahu apa yang dia katakan. Jadi ayah sudah tahu segalanya. Tapi bahkan jika kamu membayar kembali hutang, kamu tidak bisa menggunakan menantu perempuanmu, kan? Bukankah klan Sang membungkuk terlalu rendah di sini? Lebih jauh lagi, bahkan jika ipar perempuan saya, semua orang akan berpikir anak itu adalah kakak laki-laki saya. Tapi kita akan tahu bahwa anak itu tidak ada hubungannya dengan klan Sang. Apa makna yang ada di dalamnya? Ekspresi Sang Kin bertentangan. Dia menatap kamar Zeng dan Beberapa kali, dia mulai bergerak ke arah itu, tetapi dia memutuskan sebaliknya pada akhirnya. Dia menghela nafas dalam-dalam, lalu mundur ke kamarnya dengan kekalahan. Sang Hong menyaksikan dari kejauhan tanpa mengungkapkan sedikitpun riak emosi. Putrinya memang cerdas, tetapi dia masih terlalu muda dan kurang dewasa. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dia maksud. Keesokan paginya, Zuan menyelinap keluar dari klan Sang, mengenang saat-saat indah yang dia alami tadi malam. Gadis itu Zeng dan benar-benar penyihir kecil yang menawan. Tapi perasaan diusir dari tempat tidur sebelum langit kembali cerah benar-benar bukan yang terbaik. Akan jauh lebih baik setelah Zeng dan mendapatkan kembali kebebasannya. Saat dia melamun tentang masa depannya yang indah, dia tidak kembali ke istana, dan malah pergi ke Raja Kimanor. Dia tidak masuk dari pintu masuk utama, melainkan dengan sembunyi-sembunyi melompati tembok. Tapi tidak seperti malam sebelumnya, dia sengaja menahan diri untuk tidak menyembunyikan dirinya. Benar saja, dia ditemukan oleh para penjaga segera sesudahnya. Di bawah tatapan marah mereka, Zuan berkata dengan tenang, bawa aku ke Raja Ki. Di dalam ruang kerja Raja Ki, Raja Ki yang tanpa emosi menatap Zuan. Dia dengan tenang bertanya, apakah Anda tahu jenis kejahatan apa yang membobol Manor ini? Dunia ini tidak memiliki listrik, jadi tidak ada banyak kehidupan malam. Orang-orang biasanya tidur lebih awal, jadi mereka secara alami juga bangun lebih awal. Raja Ki baru saja selesai mandi. Dia terkejut ketika dia menerima laporan bawahannya, tetapi dia masih menyuruh mereka membawa Zuan ke dalam pada akhirnya. Zuan terkekeh. Aku hanya tidak ingin masuk melalui pintu depan dan menarik perhatian yang tidak perlu kepertemuan kita. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku pagi-pagi sekali? Raja Ki sangat penasaran. Zuan membuang senyumnya dan dengan dingin berseru, Raja Ki, kamu sudah keterlaluan. Raja Ki awalnya tercengang, lalu marah. Dia berseru, Kamu, apakah kamu datang ke sini hanya untuk membuang waktuku? Anda telah berhasil mengendalikan Zhao Jing untuk plus 444 poin kemarahan. Zuan benar-benar tidak terpengaruh di bawah tekanan yang masuk. Dia menjawab, Saya sudah menyelidiki sepenuhnya kasus selir. Dia tidak tenggelam, melainkan dipukul di kepala dan kemudian dibuang ke danau agar terlihat seolah-olah dia tenggelam. Adapun pembunuhnya, saya yakin Anda tahu betul siapa itu. Petik 2 Raja Ki terdiam ketika dia mendengar penghitungan ulang yang begitu rincin. Dia tidak membantahnya dan malah menatap Zuan dalam-dalam. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu tidak akan bisa pergi setelah menyerbu ke dalam manor seperti ini? Zuan terkekeh dan berkata, Saya percaya Raja adalah orang yang cerdas dan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bijaksana. Saya di sini hanya untuk memberitahu Anda sebelum saya melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia. Petik 2 Raja Ki bergerak, bertanya, Anda belum melaporkan ini kepada Yang Mulia. Zuan menjawab, Bukankah aku bilang aku baru saja akan melakukannya? Mata Raja Ki menyipit saat dia menatap Zuan, dan dia segera menyadari bahwa anak ini datang untuk memberitahu dia dengan sengaja, untuk memberinya sedikit waktu untuk mempersiapkan tindakan balasan. Tapi mengapa Zuan melakukan ini? Dia bertanya tanpa mengedipkan mata, mengapa kamu memberitahuku sebelumnya? Zuan menjawab, Sejak zaman dahulu, busur disingkirkan ketika semua burung hilang, orang yang layak diberhentikan ketika dia telah memenuhi tujuannya. Hanya jika diri Anda yang terhormat tetap hidup, saya akan memiliki nilai tertinggi. Petik 2 Raja Ki mencibir Kamu benar-benar berani mengucapkan kata-kata memalukan seperti itu. Teman-teman, seret ria ini keluar untuk dieksekusi. Bab 914 Zuan tidak panik sedikitpun. Dia memandang Raja Ki dengan senyum di wajahnya bahkan ketika sekelompok penjaga kejam menyerbu untuk menangkapnya. Raja Ki mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia memberi isyarat agar pengawalnya mundur, berkomentar, Kamu sepertinya tidak takut sama sekali. Zuan terkeke dan menjawab, Apa yang harus ditakuti? Saya sedang menyelidiki kasus ini atas perintah kekaisaran. Jika Raja telah saya dieksekusi, Anda akan terbuka melawan kaisar. Jika itu terjadi, bahkan pejabat yang mendukung dirimu yang terhormat tidak akan punya pilihan selain memutuskan hubungan denganmu. Raja Ki mendengus, berkata, Aku punya lebih dari cukup cara untuk membunuhmu jika aku mau. Jika saya memberi tahu saudara saya kaisar apa yang baru saja Anda katakan, jika saya mengatakan bahwa Anda mencoba menghasut ketidakharmonisan di antara kami saudara, dia akan membunuh Anda. Zuan menghela nafas sambil berkata, Aku pasti akan membantahnya jika kita tidak berada di ruangan ini. Saya akan memberi tahu yang mulia bahwa itu karena saya menemukan kebenaran tentang kasus selir yang Anda menjebak saya, menurut Anda siapa yang akan dipercaya oleh yang mulia? Apakah perasaan persaudaraanmu bisa diandalkan? Raja Ki tercengang, tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, lagi pula, kamu cukup tak tahu malu. Aku benar-benar kagum. Zuan juga menghela nafas lega. Meskipun dia yakin bahwa Raja Ki tidak akan menjadi bermusuhan, siapa yang tahu jika Raja Ki mungkin melakukan sesuatu yang gila karena terburu-buru. Dia berkata, Raja adalah seseorang yang cerdas juga, jadi saya tidak akan bertele-tele. Saya tidak ingin mengikuti jejak Sang Hong, jadi itu sebabnya saya datang untuk membentuk aliansi dengan diri Anda yang terhormat. Kami masing-masing akan mengambil apa yang kami butuhkan, dan kami berdua akan mendapat manfaat. Jika Anda benar-benar ingin membentuk aliansi, mengapa Anda masih kembali melaporkan kasus ini kepada yang mulia? Raja Ki mencibir. Zuan menghela nafas dan berkata, aku yakin dirimu yang terhormat tahu betapa paranoidnya yang mulia. Dia juga sudah mengeluarkan ultimatum bahwa jika saya tidak mengetahui kebenarannya, saya akan diasingkan. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Tetapi dengan memberitahu diri Anda yang terhormat, dengan pengetahuan dan sumber daya Anda, saya yakin Anda secara alami akan memiliki cara untuk menghadapinya. Lagipula, kamu adalah orang yang cerdas. Tidak heran Anda bisa hidup begitu lama. Raja Ki menghela nafas dengan takjub dan berkata, baiklah, saya menyetujui aliansi ini. Zuan tersenyum dan berkata, saya harap kita akan bekerja sama dengan baik. Juga, mata Raja Ki berkedip dengan cahaya, tidak mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Setelah Zuan pergi, Nyonyaki keluar dari ruang rahasia di belakang rak buku dan bertanya, Rajaku, mengapa kamu begitu mudah mempercayainya? Senyum Raja Ki sudah tidak terlihat. Dia menjawab, Percaya, bagaimana bisa semudah itu? Apakah yang mulia mengirimnya ke sini untuk mendekati kita dengan sengaja? Nyonyaki mengerutkan kening dan bertanya, haruskah kita mengirim seseorang untuk membocorkan informasi kepada yang mulia untuk melihat reaksinya? Tidak, Rajaku menggelengkan kepalanya. Jika dia benar-benar seorang pelintas ganda, maka aku akan kehilangan bidak catur yang berguna dengan memberi tahu kaisar. Tapi bagaimana jika dia menyimpan motif tersembunyi? Nyonyaki bertanya, Raja Ki berkata sambil tersenyum, dia harus meyakinkan saya dengan lebih dari sekedar kata-kata. Saya akhirnya akan membuatnya dengan jelas mengungkapkan niatnya. Begitu ada permulaan, dia perlahan-lahan akan jatuh ke dalam perangkap sedikit demi sedikit, sampai dia tidak bisa mengacaukan. Ahem, tidak bisa turun dari perahu itu lagi. Madam Ki menghela nafas lega, tetapi menjawab, tapi saya tidak menyukainya. Memikirkan bahwa dia mungkin menjadi salah satu menteri penting Anda di masa depan memberi saya perasaan tidak nyaman. Kaki Zier masih belum sembuh sepenuhnya setelah dihancurkan olehnya. Raja Ki dengan dingin berkata, jangan khawatir, saya hanya memanfaatkan dia. Begitu dia kehilangan nilainya, aku akan membuatnya mengerti harga kesombongannya terhadap Zier. Petik 2 Nyonya Ki akhirnya tersenyum dan berkata, bagaimanapun, Raja saya bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Zuan terus berjalan sampai ke Istana Kekaisaran. Suasana hatinya sangat baik, dia telah menyelesaikan kasusnya, dan menghabiskan malam yang menyenangkan bersama Zengdan. Dia bahkan secara resmi membentuk aliansi dengan Raja Ki di pagi hari. Semuanya terlihat bagus. Adapun apakah Raja Ki benar-benar akan memberitahu Kaisar atau tidak, dia tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia memiliki misi untuk menyerahkan manual palsu kepada Raja Ki. Apa yang bisa dikatakan Kaisar jika dia mengatakan bahwa dia hanya mendekati Raja Ki untuk memberinya panduan? Zuan juga tidak memilih untuk sepenuhnya mempercayai Raja Ki. Mereka hanya saling memanfaatkan. Manual palsu yang diberikan Kaisar kepadanya adalah hadiah terbesar yang akan dia persiapkan. Kaisar sudah memulai sidang pengadilan pada saat dia tiba di istana. Zuan tidak akan sebodoh itu menunggu di luar ruang kerja, jadi dia langsung pergi ke Istana Timur. Dia mengunjungi Putra Mahkota terlebih dahulu. Putra Mahkota ingin bersenang-senang dengan Zuan, dan hanya dengan susah payah Zuan menenangkannya sebelum mengunjungi Putri Mahkota. Jadi itu Tuan Zu. Sudah begitu lama, namun ini adalah pertama kalinya Anda mengunjungi Istana Timur kami dalam beberapa waktu. Sepertinya kamu menjadi sangat sibuk setelah kamu dipromosikan ke peringkat viskaun. Bilinglong duduk tegak di depan mejanya, meremas lengan bajunya dengan satu tangan dan menulis sesuatu di meja dengan tangan lainnya. Dia tampak menggambar sesuatu, dan dia begitu fokus sehingga dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Pembantu Rong Mo memberinya ekspresi kaget. Bagaimanapun, Putri Mahkota selalu berperilaku baik, dan dia berbicara kepada bawahannya dengan kekuatan dan keanggunan. Dia tidak pernah secara terbuka bertindak seperti ini di depan orang lain. Heff, pasti Zuan ini terlalu menyebalkan. Merasakan kebencian yang kuat dalam suaranya, Zuan berpikir dalam hati, apakah dia menyalahkanku karena tidak ada di sini beberapa hari terakhir ini. Tapi dia tidak bisa benar-benar menyuarakan pikiran itu dengan keras dengan begitu banyak orang yang menonton. Dia hanya bisa menjelaskan, yang mulia memerintahkan saya untuk menyelidiki tenggelamnya selir rajaki. Bilinglong memotongnya dan berkata, Oh, aku hampir lupa. Di mata kaisar, Sir Zhu sekarang adalah bintang yang sedang naik daun. Rong Mo juga menatap Zuan dengan mata terbelalak. Pria ini sebenarnya menggunakan keagungannya melawan Putri Mahkota. Anda benar-benar tercelah. Zuan terdiam. Ayolah, mereka mungkin tidak tahu apa-apa, tapi apa yang kamu lakukan. Bagaimana mungkin aku bersekongkol dengan kaisar? Dia terbatuk dan berkata, Ahem, aku tidak ada karena aku ingin dapat membantu Putri Mahkota lagi secepat mungkin. Saya mengabdikan diri untuk bekerja dan tidak berani menundanya, dan pada akhirnya, saya benar-benar menemukan beberapa informasi. Bilinglong akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang indah membawa sedikit rasa ingin tahu ketika dia bertanya, Kamu benar-benar menemukan sesuatu. Zuan hendak mengatakan sesuatu, tapi kemudian dia ragu-ragu. Dia melihat sekeliling dan berkata, Ini ada hubungannya dengan Raja Ki, dan masalah ini rahasia. Niatnya jelas, tidak ada orang lain yang bisa mendengarkan ini. Bilinglong melambaikan tangannya dan berkata, Momo, kalian semua bisa pergi sekarang. Dia benar-benar tidak bisa berbicara terlalu banyak dengan Zuan secara pribadi secara normal, tapi dia punya alasan yang cukup sekarang. Tidak masalah bahkan jika Kaisar mengetahui hal ini. Rom mau pergi sambil cemberut. Putri Mahkota benar-benar telah berubah. Bahkan saya, pelayan pribadinya, tidak dapat mendengarkan ini, dan dia tampaknya sedikit lebih dekat dengan Zuan sekarang. Dia tiba-tiba ngeri. Butliking ini benar-benar melawanku untuk perhatian Putri Mahkota selama ini. Dia tidak curiga apa-apa lagi. Lagi pula, hanya memikirkan Putri Mahkota mengembangkan perasaan romantis kepada siapapun terlalu tidak masuk akal. Baru ketika pintu tertutup, Bilinglong bertanya, Apa yang sebenarnya terjadi? Ah! Kemudian, dia mengeluarkan suara yang keras dan jelas. Wajahnya benar-benar merah, dan dia harus dengan paksa menekan teriakan ketakutannya. Dia berbalik dan memelototi Zuan dengan marah, berseru, Apa yang kamu lakukan? Zuan menarik kembali tangannya. Ini salahmu karena membuatku begitu sulit. Kamu tahu tidak mungkin Kaisar dan aku. Bagaimanapun juga, mereka masih berada di Istana Kekaisaran, jadi ada banyak hal yang tidak perlu dia katakan terlalu eksplisit. Bilinglong mengerutkan kening. Aku sudah mengatakan semuanya akan kembali normal setelah kita kembali ke Dunheon. Anda tidak bisa tidak menghormati saya seperti dia ditarik ke dalam pelukan Zuan bahkan sebelum dia selesai berbicara. Kemudian, bibir merahnya disumbat. Hmm, hmm. Bilinglong tidak menyangka dia akan begitu berani. Dia tanpa sadar mendorongnya menjauh, tetapi tangannya seperti penjepit. Dia tidak bisa pergi bahkan setelah mendorong beberapa kali. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah. Dia terlalu kuat. Seseorang seperti dia yang telah lahir dan dibentuk oleh semua jenis etiket sekarang memiliki pengalaman yang sama sekali baru. Kenangan berbeda dari penjara bawah tanah muncul di benaknya. Dia merasa diliputi kebahagiaan. Dia perlahan menutup matanya, dan dengan lembut menerimanya. Tiba-tiba, dia mengendus. Matanya terbuka lebar, dan dia mendorongnya menjauh. Ekspresinya menjadi sangat dingin saat dia berseru. Tuan Zhu, Anda datang untuk mengolok-olok saya tepat setelah Anda keluar dari tempat tidur orang lain. Anda memperlakukan saya sebagai siapa? Petik 2 Anda telah berhasil menjebak Bilinglong untuk plus 444 plus 444 plus 444 plus 444. Bab 915 Zuan tahu bahwa Bilinglong benar-benar marah dari poin kemarahan yang datang. Dia dengan cepat menyadari bahwa dia telah mencium aroma zeng dan pada dirinya. Dia segera berteriak, sialan, ke dalam. Sudah berapa kali dia melakukan kesalahan bodoh ini. Otaknya bergerak secepat kilat, mencoba mencari solusi untuk masalah ini. Mandi dan berganti pakaian baru adalah cara teraman, tetapi ada banyak waktu di mana dia tidak nyaman untuk melakukan hal-hal itu. Hmm. Sepertinya aku ingat seorang ahli kerajinan yang menggunakan kulit mandarin untuk menyembunyikan bau seperti ini. Saya harus mencobanya lain kali pasti. Tapi dia masih memiliki medan perang neraka yang harus dihadapi. Zuan tidak panik sama sekali dan malah berkata sambil menghela nafas, Aku tidak menyangka kamu masih tidak mempercayaiku bahkan setelah semua hal yang kita lalui. Bilinglong merasa sedikit menyesal ketika dia mendengar desahan panjangnya. Bagaimanapun, dia telah melindunginya sepanjang waktu dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia tanpa sadar merasa sedikit bersalah. Tapi dia juga pintar, dan tidak mudah dibodohi. Dia dengan cepat menjawab, Hah, apakah kamu akan memberitahuku bahwa bau yang ada padamu bukan dari gadis lain? Ini memang bau seperti itu. Zuan memulai, tapi alis Bilinglong sudah terangkat bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Dia dengan cepat mengubah topik. Tapi ini bau selir Rajaki. Bilinglong tercengang. Bukankah selir Rajaki sudah mati? Kenapa dia berbau seperti dia? Ketika saya menyusup ke Rajaki Manor tadi malam, saya menyelinap ke situs pemakaman selir pada saat yang genting. Zuan kemudian memberitahunya tentang apa yang terjadi malam sebelumnya. Tentu saja, dia meninggalkan Sangkin untuk menghindari membuat Bilinglong semakin kesal. Kamu benar-benar punya nyali. Rajaki Manor seperti sarang harimau. Apakah kamu terluka sama sekali? Perhatian Bilinglong teralihkan pada akhirnya. Dia dengan cepat memeriksa tubuhnya untuk melihat apakah ada luka. Ada beberapa kali ketika saya hampir ketahuan. Saya benar-benar menari di sekitar pintu masuk neraka, kata Zuan, seolah-olah dia masih merasa takut. Sebenarnya tidak terlalu berbahaya, tapi dia perlu menciptakan suasana seperti itu. Benar saja, Bilinglong tidak bisa menahan perasaan berkonflik dan berkata, maaf, saya tidak mencoba membuat masalah tanpa alasan. Aku hanya, hanya... Zuan berkata dengan sangat menyesal, kupikir setelah kita mengalami semua itu di penjara bawah tanah, tidak akan ada kesalahpahaman seperti ini lagi, tapi kurasa itu hanya angan-anganku sendiri. Anda bahkan meragukan saya tentang masalah kecil seperti itu, bukankah musuh kita bisa memisahkan kita menggunakan trik acak di masa depan? Bilinglong merasa sakit hati saat melihat ada air mata di matanya. Dia dengan cepat berkata, maaf, saya tidak akan meragukan Anda tanpa alasan di masa depan. Aku hanya menunggumu hari demi hari, namun aku tidak melihatmu sama sekali, jadi itu sebabnya aku marah dan... memperlakukanmu seperti itu. Dengan betapa sombongnya dia biasanya bertindak, dia tidak akan pernah membicarakan hal-hal ini secara normal. Namun, akting Zuan terlalu bagus, bahkan membuatnya bingung. Ketika dia melihat betapa sedihnya dia, dia merasa lebih sakit. Dia merasa seolah-olah akan kehilangan sesuatu dan mengucapkan kata-kata itu. Zuan menatapnya dengan senyum ambigu dan berkata, jadi, kamu menungguku setiap malam. Bilinglong tersipu. Aku sedang berbicara tentang siang hari, bukan malam hari. Bukankah semuanya sama? Zuan terkekeh. Dia mengambil sehelai rambutnya dengan ekspresi kasihan, berkata, sepertinya obat-obatan di istana tidak terlalu berguna. Bilinglong akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Mereka berdua sudah pergi bahkan sebelum mereka saling mengenal dengan baik. Dia masih pemalu seperti gadis muda, jadi bagaimana dia bisa menangani semua ini? Dia berkata, berhentilah mengatakan omong kosong. Aku tetap mengunci pintu itu di malam hari, jadi jangan datang. Zuan menariknya ke dalam pelukannya sambil tersenyum dan berkata, aku bahkan tidak mengatakan bahwa aku akan mentraktirmu atau apapun. Kenapa kamu memikirkan itu? Bilinglong benar-benar malu. Dia memukul dadanya dengan tinjunya. Tiba-tiba, Rongmo berkata dari luar, Putri Mahkota, yang mulia akan menyelesaikan sidang. Kasim Wen telah mengirim beberapa orang untuk mengawal Sir Zhu untuk bertemu dengannya. Seorang kaisar tidak pernah menunggu subjek. Adalah satu hal jika kaisar memikirkan sesuatu dan perlu membawanya masuk. Hari ini, Zhu An yang meminta pertemuan itu, jadi mengapa kaisar menunggunya? Bilinglong dengan cepat mendorong Zhu An menjauh. Dia memilah pakaiannya sambil memperingatkannya, kamu harus berhati-hati. Setelah apa yang terjadi di penjara bawah tanah, setiap pertemuan dengan kaisar mempertaruhkan nyawa Zhu An. Jangan khawatir, aku masih harus tetap hidup untuk merawatmu. Zhu An mencium pipinya, lalu pergi sambil tersenyum. Bilinglong memegang pipinya dan mendengus, berpikir, orang ini terlalu tak tahu malu. Dia ingin menjaga jarak di antara mereka, tetapi dia tidak bisa menghentikan agresinya sama sekali. Dia sudah berakhir membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi dia memikirkan perlakuan yang dia bicarakan dan merasa berkonflik lagi. Haruskah saya membuka kunci bagian itu? Sementara itu, Zhu An tiba di ruang belajar ke kaisaran. Kaisar kembali segera setelah itu dan memanggilnya masuk. Kenapa kamu terburu-buru untuk bertemu denganku? Kaisar mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Tenggorokannya sudah agak kering dari sesi pengadilan pagi, jadi dia mengambil kesempatan untuk menenangkannya. Secara alami tidak ada pesan bawah sadar bahwa dia tidak ingin melihat siapapun, bahkan jika dia menyeruput tehnya saat itu. Menanggapi yang mulia, saya sudah menemukan kebenaran tentang kematian selir rajaki. Zhu An menjaga jarak di antara mereka. Saya baru saja memeluk putri mahkota dan bahkan menciumnya, tetapi tidak ada baunya pada saya, bukan? Tapi laki-laki tidak setajam itu di area seperti itu. Dikombinasikan dengan cara dia dan putri mahkota tidak banyak berinteraksi secara pribadi, kaisar tidak mungkin bisa membedakan bau-bauan itu. Zhu An berpikir, Huff, aku mencium bau selir zeng dan dan selir rajaki. Jika dia bisa membedakan Bilinglong dari antara mereka, maka bunuh saja aku, aku tidak peduli lagi. Investigasi Anda selesai begitu cepat. Kaisar mengerutkan kening. Katakan padaku, apa yang terjadi? Zhu An menggigil dalam hati. Reaksi pertama pihak lain bukanlah kebahagiaan, dan dia sama sekali tidak peduli siapa pembunuhnya. Apakah ini berarti dia sudah tahu siapa itu sejak lama? Karena itu, dia berbicara tentang penemuannya sambil memperhatikan reaksi kaisar. Benar saja, tidak ada sedikitpun kejutan ketika dia mendengar bahwa pembunuhnya adalah rajaki. Bagaimana kamu menemukan ini begitu cepat? Kaisar bertanya dengan cemberut. Zhu An tercengang. Apakah itu hal yang buruk bahwa saya menemukan kebenaran terlalu cepat? Tentu saja itu buruk, kata kaisar dengan sedih. Alasan saya menugaskan Anda dalam kasus ini, selain untuk mencari tahu kebenarannya, adalah agar Anda menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan rajaki, lalu menyerahkan manual rahasia palsu itu kepadanya. Apa yang akan Anda lakukan dengan manual itu sekarang setelah Anda menyelesaikan kasus ini dengan begitu cepat? Zhu An berpikir, benar saja, bagi kaisar, hidup dan mati seorang wanita benar-benar tidak penting. Yang lebih dia pedulikan adalah orang-orang yang mengancam otoritasnya. Namun, dia menjelaskan, Tolong jangan khawatir, Yang Mulia. Saya sudah mulai mendapatkan kepercayaan rajaki. Oh, kaisar sekarang tertarik. Maksud kamu apa? Aku mengunjungi rajaki Manor sebelum memasuki istana, berpura-pura mengandalkan rajaki untuk meminta bantuan. Zhu An memberitahunya setengah jujur tentang apa yang terjadi pagi itu. Dia meninggalkan bagian tentang bagaimana dia menawarkan untuk bersekutu dengan rajaki, sambil berbicara tentang yang lainnya. Dia bahkan memasukkan apa yang dikatakan rajaki. Itu adalah rencananya sejak awal. Jika dia akan berkeliaran di antara kedua pukulan besar ini, dia tidak bisa memperlakukan mereka sebagai orang bodoh, karena mereka akan melihat trik yang dia mainkan pada akhirnya. Daripada itu, dia mungkin juga mengambil inisiatif untuk membicarakannya. Biasanya, rajaki pasti akan berpikir bahwa Zhu An akan menyembunyikan sesuatu dari kaisar, sementara kaisar akan berpikir bahwa dia menyembunyikan sesuatu dari rajaki. Sementara itu, mereka sama sekali tidak tahu bahwa Zhu An berpikir sebaliknya. Zhu An adalah penguasa laut, tetapi sementara kerajaan penguasa laut lainnya memiliki ikan yang cantik untuk dilihat, kolam ikannya memiliki dua hiu yang mengerikan dan ganas ini. Benar saja, kaisar senang mendengar apa yang dia katakan. Kamu benar-benar hebat, enak. Dia sebenarnya sedikit bersemangat dan mulai mondar-mandir di ruang belajar. Dia jelas mencerna informasi yang baru saja dia terima. Beberapa saat kemudian, dia berhenti dan berkata, rajaki tidak akan mempercayai seseorang dengan mudah. Dia pasti akan mengatur beberapa tugas sulit untuk Anda selesaikan. Petik 2 Zhu An berkata sambil tersenyum, itu sebabnya saya mungkin membutuhkan yang mulia untuk membantu saya ketika saatnya tiba. Kaisar juga tersenyum. Nak, kamu licik seperti yang diharapkan. Zhao Jing mungkin tidak tahu bahwa dia akan dihancurkan oleh tanganmu. Bab 916 Zhu An tampak lemah lembut dan jinak di permukaan, tetapi dia tertawa dalam hati. Anda tidak tahu betapa kerasnya saya mempermainkan Anda. Kaisar tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan ekspresi Zhu An, yang membuatnya secara tidak sadar merasa sedikit tidak senang. Dia selalu menganggap anak ini menyebalkan. Suatu hari, dia harus memastikan untuk menyingkirkannya. Tapi di permukaan, Kaisar tidak menunjukkan apa-apa. Dia melanjutkan, Selama sesi pengadilan pagi, kami memutuskan bahwa Qin Zheng akan memimpin ekspedisi ke utara untuk menghadapi ras iblis yang menyerang. Zhu An tercengang. Dia tidak tahu mengapa Kaisar akan memberitahunya sekarang, tetapi dia masih menjawab dengan hormat, Adipati Negara Kemenangan terkenal karena prestasinya, dan dia dihormati di ketentaraan. Pasukan kita pasti akan kembali dengan kemenangan. Dihormati di tentara. Kaisar mencibir, tetapi dia tidak melanjutkan diskusi dan mengubah topik pembicaraan. Begitu Qin Zheng pergi, Raja Qi akan kehilangan salah satu tangannya. Itu sebabnya kita harus memanfaatkan kesempatan ini sepenuhnya. Zhu An menggigil. Kaisar akan memulai serangannya terhadap Raja Qi. Seperti yang diantisipasi Sang Hong dan Sang Kin, Kaisar ingin memotong sayap Raja Qi, lalu menghabisinya. Saya mendengar bahwa Anda telah melakukannya dengan baik untuk diri Anda sendiri di bidang kesenangan itu, kata Kaisar, tiba-tiba tersenyum pada Zhu An. Zhu An tercengang. Gan, bisa gak ganti topik secepat itu? Dia dengan cepat menjawab dengan ekspresi serius, Subjek ini adalah orang yang jujur, saya tidak sering mengunjungi tempat-tempat kotor itu. Meskipun mengunjungi rumah bordil bukanlah hal yang buruk di dunia ini, dia tidak bisa membicarakannya di depan umum. Dia tidak yakin apa yang Kaisar coba katakan dan khawatir dia mungkin melibatkan Qi Hong Lei dan yang lainnya. Itu sebabnya dia jelas harus membantah pernyataan itu. Huff, berbohong kepada penguasa adalah pelanggaran berat. Ekspresi Kaisar tenggelam. Kaisar ini telah mendengar bahwa ada ratu pelacur dari kota Bright Moon dan rumah bordil pemerintah ibu kota yang sepenuhnya mengabdi padamu. Zhu An tercengang. Dia menjawab, mungkin subjek ini hanya orang yang menyenangkan. Dia merasa semakin curiga, mengapa Kaisar membicarakan hal ini sekarang? Apakah dia tahu tentang hubungannya dengan sekte iblis? Kaisar menatapnya, lalu bertanya dengan sikap ceroboh, apakah Anda tahu asisten direktur sekretariat Yunan? Aku telah mendengar sedikit tentang dia. Zhu An akan menjadi gila. Pria ini baru saja berbicara tentang rumah bordil dan pelacur beberapa saat yang lalu, dan sekarang dia akan berbicara tentang Yunan. Apa kesanmu tentang dia? Tanya Kaisar. Zhu An hampir mengatakan bahwa Yunan hampir setampan dia, tetapi mulutnya dengan cepat menginjak rem. Sebaliknya, dia berkata, dia berasal dari keluarga bergengsi, dan terkenal karena temperamennya dan dia berpikir dalam hati, baik atau buruk, dia adalah saudara ipar Kaisar. Saya tetap harus sopan. Bicaralah dengan jujur, Kaisar menatapnya. Om, dia terlalu menikmati kemewahan. Zhu An dengan cepat tersadar dari linglungnya. Klan Yu adalah bagian dari vaksi Rajaki. Bagaimana mungkin Kaisar menyukai orang ini? Ketika dia mengingat pengalamannya di Raja Kimanor, Yunan menginginkan babi yang diberi makan manusia untuk daging babi yang lebih empuk. Itu benar-benar tidak masuk akal. Ini tidak hanya memanjakan sedikit. Kaisar mendengus, jelas sangat tidak puas dengan Yunan. Aku akan menempatkanmu sebagai penanggung jawab dia. Usir dia keluar dari pengadilan dalam waktu satu bulan. Zhu An tercengang. Dia menjawab, meskipun saya cukup kompeten, bukankah penilaian yang mulia terhadap saya agak terlalu tinggi? Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal seperti itu? Asisten Direktur Sekretariat sudah menduduki posisi penting di pengadilan. Selanjutnya, ini terkait dengan klan Yu. Dia adalah putra tertua dari klan yang sangat besar, dan istrinya adalah saudara perempuan Kaisar sendiri. Dengan latar belakang seperti itu, bagaimana dia bisa memecat orang seperti itu hanya karena dia mau? Itu sesuatu yang harus kamu cari tahu. Bawa pelayan Raja Kimanor ke istana, lalu fokus pada tugas Yunan. Kaisar mengambil cangkir tehnya lagi. Niatnya untuk mengakhiri pertemuan di sana sudah jelas kali ini. Zhu An masih linglung ketika meninggalkan ruang belajar ke Kaisaran. Jika ada cara untuk kembali ke masa lalu, dia pasti tidak akan melaporkan selir Raja Ki begitu cepat. Huh, bagaimanapun juga dia tidak punya hati. Bahkan budak pun butuh waktu istirahat. Mengapa Anda menghela nafas, Tuan Zhu? Tanya suara lembut dari sampingnya. Zhu An berbalik dan melihat selir Bai berdiri di dekatnya dengan senyum di wajahnya. Dia mengenakan gaun istana putih dengan jubah merah menyala menutupi dirinya. Dibandingkan dengan sifat lemah dan lembutnya yang biasa, sepertinya ada sedikit lebih banyak sisi menawan padanya hari ini. Saya menyapa yang mulia selir Bai. Zhu An menjawab dengan salam. Ada banyak pelayan dan kasim yang menonton, jadi dia harus menunjukkan rasa hormat yang pantas padanya. Tidak perlu formalitas yang berlebihan. Anda telah menyelamatkan putra mahkota dan putri, namun saya belum memiliki kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya untuk itu, kata selir Bai dengan senyum manis. Senyum indah itu membuat Zhu An sejenak teralihkan. Apakah ini benar-benar seorang wanita yang telah melahirkan seorang anak? Dia menjawab, yang mulia terlalu baik, itu hanya tugas kami sebagai subjek. Saya tidak berani mengambil pujian untuk itu. Selir Bai memberi isyarat agar bawahannya tetap diam. Sementara itu, dia sendiri yang memimpin berjalan menuju gazeba di tengah danau. Zhu An mengikuti di belakangnya. Tuan Zhu masih belum memberi tahu saya mengapa Anda merasa tertekan, kata selir Bai dengan senyum lembut, seolah-olah dia sedang menyambut seseorang di rumah. Itu hanya beberapa hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Itu tidak benar-benar layak disebut. Zhu An belum yakin apa hubungan wanita ini dengan Kaisar, jadi dia jelas tidak berani menceritakan semuanya padanya. Dengan kemampuan Sir Zhu, saya yakin Anda akan dapat menyelesaikannya dengan cepat. Suara selir Bai adil dan indah. Mereka yang mendengarnya akan merasa seolah-olah telinga mereka dibelai dengan lembut. Dia melanjutkan, Tuan Zhu tidak pernah mencari saya bahkan sekalipun setelah Anda keluar dari penjara bawah tanah. Apa kau menghindariku? Zhu An memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia menjawab, saya khawatir kata-kata ini akan menyebabkan beberapa kesalahpahaman di istana. Zhu An pasti akan sedikit menggodanya jika itu terjadi di lain waktu, tetapi sebelum dia memasuki ruang bawah tanah, dia telah mengetahui bahwa hubungannya dengan Kaisar sebenarnya sangat dekat. Itulah mengapa dia tidak berani melakukan gerakan gegabuh. Apa yang Tuan Zhu pikirkan? Yang saya maksud adalah bahwa Sir Zhu meminjam sesuatu milik saya, tetapi Anda belum mengunjungi saya selama ini. Itu sebabnya saya hanya bisa datang ke sini secara pribadi untuk memintanya kembali. Selir Bai mengulurkan tangannya, memperlihatkan pergelangan tangannya yang indah dan cantik. Zhu An akhirnya menyadari apa yang terjadi. Dia mengeluarkan kantong bumbu dan menyerahkannya, menjawab, apa yang salah dengan ingatanku? Tolong jangan tersinggung, Yang Mulia. Hal ini benar-benar sangat berguna. Itu benar-benar bisa menyembunyikan kultifasinya yang sebenarnya. Dia hampir tidak ingin mengembalikannya. Selir Bai mengambil tas rempah-rempah, lalu menatap Zhu An dengan terkejut, berkata, kultifasi Tuan Zhu meningkat cukup cepat. Terima kasih, Yang Mulia, jawab Zhu An kaku. Selir Bai tidak bisa menahan tawa, berkomentar, mengapa saya merasa seolah-olah Anda telah berubah setelah Anda keluar dari penjara bawah tanah. Anda tidak pernah begitu motot pada aturan sebelumnya. Zhu An tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas, kalau begitu, apakah Yang Mulia ingin saya memperlakukan Anda seperti yang saya lakukan sebelumnya? Mereka berdua memikirkan apa yang terjadi saat itu. Gazeba tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Akhirnya, Selir Bai tersipu dan bangkit, berkata, Tuan Zhu pasti sibuk dengan pekerjaan Anda, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Kemudian, dia berjalan santai menuju Taman Kekaisaran, meninggalkan aroma samar. Zhu An memiliki ekspresi termenung di wajahnya saat dia melihat sosoknya yang pergi. Setelah berpisah dari Selir Bai, Zhu An pertama-tama pergi ke halaman utusan bordir untuk mengganti pakaiannya dengan Golden Token 11. Kemudian, dia menuju ke rumah bordir. Dia melihat Dai ke-7 yang botak dan Chen ke-8, Laut Mediterania, duduk di halaman, bosan sampai mati. Ketika mereka melihatnya tiba, mereka dengan cepat berdiri, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Bos Sejak kasus mereka sebelumnya, mereka telah ditempatkan di bawah Golden Token 11 sebagai bawahannya, namun pemimpin mereka telah menghilang untuk waktu yang lama. Kantor telah benar-benar dilupakan, dan tidak ada yang bisa dilakukan di sana sama sekali. Zhu An mengangguk ke arah mereka berdua sambil tersenyum. Kemudian, dia memberi tahu mereka mengapa dia datang. Saya membutuhkan semua materi yang kami miliki tentang asisten direktur sekretariat, Yunan. Keduanya kaget. Mereka bertukar pandang. Kemudian, mereka berkata dengan ragu-ragu, saya tidak yakin apakah Tuan Yu adalah seseorang yang ingin kami sakiti. Dia memiliki Putri Chang yang mendukungnya, dan juga klan Yu. Kapan utusan bordir pernah takut akan latar belakang klan selama penyelidikan kita? Kata suara yang panjang dan bertele-tele. Utusan token perak Siao Jianren sedang duduk di dalam dengan segala macam kasus dan dokumen berserakan di atas meja di depannya. Dia dengan cepat bangkit untuk menyambut Zhu An ketika dia melihatnya masuk. Zhu An berkata dengan pujian, apa yang dikatakan Jianren benar? Tunggu, kenapa aku merasa seperti sedang mengutuknya? Satu, dipahami. Dai ke-7 dan ke-8 Chen segera memahami pentingnya kasus ini. Mereka tidak mencoba menghalangi Zhu An lebih jauh dan berlari untuk membawa semua informasi yang relevan tentang Yunan. Zhu An melihat file demi file di atas meja. Alisnya terangkat saat dia bertanya, sebenarnya ada sebanyak itu. Siao Jianren menjawab, klan Yu adalah klan terbesar di dinasti Zhou. Yunan adalah putra tertua dari klan Yu juga. Selanjutnya, ia menikahi sang putri dan menjabat sebagai asisten direktur sekretariat. Mau bagaimana lagi ada banyak file tentang dia? Zhu An membalik-balik beberapa dari mereka dengan cemberut. Ada banyak catatan tentang berbagai hal, tetapi tidak ada yang dia cari. Informasi seperti apa yang Tuhan inginkan? Mungkin saya bisa menawarkan beberapa saran, kata Xiao Jianren pelan. Zhu An kemudian ingat bahwa orang ini pada dasarnya adalah perpustakaan berbentuk manusia dari arsip rumah bordir. Karena itu, dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata, apapun yang bisa menjatuhkannya. Xiao Jianren terkejut. Tuhan sebelah sebenarnya akan menjatuhkan raksasa seperti Yunan. Tapi dia cerdas dan dengan cepat tahu bahwa itu mungkin karena perintah dari atas. Karena itu, setelah berpikir sebentar, dia berkata, menurut apa yang aku tahu, undangan Scarlet ibu kota baru-baru ini menerima ratu pelacur baru. Kecantikan dan seni keduanya menakjubkan, namun dia menolak untuk menjual tubuhnya. Ini telah membuat marah beberapa pewaris ibu kota, dan Yunan tampaknya adalah salah satunya. Mata Zuan melebar. Dia akhirnya mengerti mengapa Kaisar bertanya kepadanya tentang pelacur bunga. Bab 917, Bantuan Segera Sialan tua itu, dia sudah memikirkan cara untuk menjatuhkan Yunan, tapi dia tidak memberitahuku. Dia hanya harus memberitahuku dengan cara memutar ini. Pikir Zuan. Tetapi dia juga mengerti bahwa Kaisar memiliki martabat yang harus dijunjung tinggi. Jika tersiar kabar bahwa dia harus menjelaskan semuanya sendiri, itu akan menodai reputasinya. Persetan denganmu, bagaimana dengan harga diriku? Zuan mengutup dalam hati. Undangan Scarlet adalah rumah bordil paling terkenal di ibu kota, setara dengan rumah bordil pemerintah. Perbedaannya adalah bahwa yang satu dikelola oleh negara, sedangkan yang lainnya dimiliki oleh swasta. Namun, di tempat seperti ibu kota di mana ada negarawan penting di setiap sudut, menjadi setara dengan rumah bordil pemerintah menunjukkan betapa kuatnya bos di balik bisnis ini. Banyak orang telah mencoba menyelidiki bos undangan Scarlet untuk waktu yang lama, tetapi sayangnya, tidak ada dari mereka yang dapat menemukan apapun. Bahkan utusan bordil tidak memiliki informasi itu. Zuan menepuk bahu Xiao Jianren. Tidak buruk, Xiao tua. Saya tidak berharap Anda tertarik pada bidang ini juga, bahwa Anda bahkan tahu hal-hal yang terjadi di sekitar sana dengan baik. Petik 2. Wajah Xiao Jianren memanas. Dia menjawab, Tuan, saya tidak tertarik dengan bidang ini. Hanya saja saya senang menyaring semua jenis informasi di rumah bordir, jadi saya kebetulan melihat ini. Petik 2. Zuan tertegun sejenak. Dia ingat bagaimana pria ini telah terkubur dalam tumpukan besar bacaan ketika dia baru saja masuk. Dia berpikir, Orang ini benar-benar kutu buku. Dia mengingatkan Xiao Jianren, Kamu harus keluar sesekali. Anda akan menjadi Rabun Jauh jika Anda tinggal di dalam dan membaca buku sepanjang hari. Rabun Jauh. Xiao Jianren bingung. Itu berarti Anda tidak dapat melihat sesuatu yang jauh dengan jelas, dan hanya jika Anda mendekat, Anda dapat melihat sesuatu dengan jelas. Zuan bertanya-tanya apakah dia bisa meminta seseorang untuk membuat beberapa gelas untuk dijual. Falkiri yang dia besarkan semuanya adalah penghisap uang. Setiap peningkatan membutuhkan uang. Xiao Jianren mengangguk. Saya mungkin sedikit menderita karenanya. Saya harus bergerak lebih dekat berkali-kali untuk membaca. Zuan tersenyum. Tidak heran mata Xiao Jianren selalu sedikit tanpa ekspresi. Jadi itu karena dia Rabun Jauh. Ngomong-ngomong? Siapa nama Ratu Pelacur itu? Dia bertanya. Dia akan menangani masalah kacamata nanti. Hal terpenting saat ini adalah menangani tugas yang mengganggu ini terlebih dahulu. Tunggu. Xiao Jianren menutup matanya dan berpikir untuk sementara waktu. Kurasa namanya Nan Sun. Ya, Nan Sun. Zuan tercengang. Kau bahkan tidak akan memeriksa catatannya. Anda bahkan dapat mengingat nama pelacur. Petik 2. Xiao Jianren menunjuk ke kepalanya dan berkata dengan tawa malu, saya menyimpan semua hal yang telah saya baca di kepala saya, seolah-olah ada perpustakaan di dalamnya. Saat dibutuhkan, saya bisa mengambil apa yang saya butuhkan. Itu tidak jauh berbeda dari perpustakaan arsip asli. Zuan sangat terkesan. Orang ini sebenarnya telah mempelajari metode perpustakaan mental. Dia pasti akan dianggap sebagai jenius yang luar biasa di dunia lama, Zuan. Tidak buruk. Zuan menepuk bahunya untuk memberi semangat. Saya harus memprioritaskan produksi kacamata itu. Saya pasti perlu mengikat seorang jenius seperti ini. Ketika dia keluar dari rumah bordir, Zuan pergi mengunjungi Istana Timur. Bagaimanapun, Bilinglong masih menunggunya dengan gugup. Dia kembali ke halaman utusan bordir dan berganti pakaian sendiri. Ketika dia yakin tidak ada yang melihat, dia membuat jalan memutar kecil dan kembali ke Istana Timur. Huh, berganti identitas sepanjang waktu benar-benar sedikit melelahkan. Zuan menghela nafas saat dia pergi ke Bilinglong untuk melaporkan semua yang telah terjadi. Kamu harus mengalahkan Yunan. Awalnya, Bilinglong senang melihatnya kembali dengan selamat. Setelah apa yang terjadi di ruang bawah tanah, dia khawatir Zuan tidak akan pernah kembali lagi setiap kali dia bertemu Kaisar. Tetapi ketika dia mendengar tentang tugas terbarunya, dia mengerutkan kening. Yunan adalah penerus klan Yu, dan dia bahkan menikahi sang putri. Tidak mungkin dia akan mudah dikalahkan. Kita harus menjatuhkannya bahkan jika itu tampak mustahil. Yang Mulia telah memberiku batas waktu. Setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk memberitahunya tentang masalah pelacur. Dia takut bahwa dia mungkin menjadi marah lagi setelah dia baru saja menenangkannya dengan susah payah sebelumnya. Aku akan mencoba membantumu memikirkan sesuatu juga. Saya hanya akan memohon pada Yang Mulia sendiri jika saya harus. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan seseorang seperti Yunan hanya dalam waktu satu bulan? Bilinglong cukup gelisah. Zuan segera berkata, kamu tidak bisa. Anda satu-satunya yang benar-benar tidak bisa berbicara untuk saya. Kaisar sudah mencurigai hubungan kita setelah apa yang terjadi di penjara bawah tanah. Melakukan itu hanya akan menuangkan minyak ke api. Petik 2 Lalu apa yang harus saya lakukan? Bilinglong berpikir sebentar dan berkata, aku akan mencoba dan melihat apakah aku bisa mengalahkannya melalui klanbi. Zuan merasa hangat di dalam hati ketika dia melihat seberapa besar perhatian yang dia rasakan untuknya. Dia berkata, jangan khawatir, saya sudah menemukan caranya. Jalan seperti apa? Bilinglong penasaran. Itu masih hipotesis. Saya masih perlu menguji beberapa hal, jawab Zuan tanpa berbicara secara rincin. Bilinglong menjawab dengan, oh, dia juga tidak terus bertanya. Sebaliknya, mereka berdua mengobrol tentang beberapa hal lain. Sayangnya, mereka berada di istana dan tidak punya banyak waktu untuk mengobrol santai. Setiap detik sangat berharga. Meskipun tidak mudah bagi mereka untuk berbicara secara pribadi, namun, Bilinglong masih menemukan alasan untuk menyimpan hadiah Zuan. Bagaimanapun, dia sekarang adalah bendahara istana timur, jadi dia seharusnya bekerja di sana. Tentu saja, alasan sebenarnya mengapa dia menahannya sedikit lebih lama adalah karena mereka sudah memiliki jenis hubungan, itu, di ruang bawah tanah. Dia ingin bersamanya sedikit lebih lama. Hari sudah hampir senjak ketika Zuan meninggalkan istana. Dia pulang ke rumah untuk berganti pakaian baru. Lagi pula, pergi ke rumah bordil dengan pakaian resminya hanya meminta masalah. Namun, dia tidak menyangka akan melihat Cuyuzao dan Murongkinghe menunggunya di dalam. Kakak Ipar, Ipar, kakek saya akan segera berperang. Cuyuzao berseru dengan penuh semangat. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, itu akan menjadi satu hal jika Anda tidak khawatir tentang dia pergi berperang, tetapi mengapa Anda terlihat senang tentang itu. Tes, kakekku sangat luar biasa. Dia pasti akan menang dengan cepat, jadi kenapa aku harus mengkhawatirkannya? Cuyuzao berkomentar sambil tertawa. Tapi saya rasa saya senang bahwa saya tidak harus selalu dibatasi oleh aturannya. Aku bahkan tidak bisa keluar kapanpun aku mau. Saya bisa datang dan bermain dengan saudara Ipar sepanjang waktu sekarang setelah dia pergi. Petik 2. Zuan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu jika dia memiliki anak-anak ini yang mengikutinya kemana-mana? Murongkinghe juga bingung. Bukankah kakak laki-lakinya Chu dan kakak iparnya bergaul terlalu baik? Apakah karena Chu Yuzao tidak memiliki banyak teman bermain laki-laki yang tumbuh dewasa? Jangan berpikir untuk bermain-main sepanjang hari. Jika Anda mengabaikan kultifasi Anda, kakak Anda tidak akan senang dengan saya, kata Zuan dengan ekspresi serius. Menjadi senior benar-benar hebat. Itu jelas hanya karena dia tidak ingin memiliki keduanya sebagai gantungan, namun dia bisa menggunakan alasan yang terdengar tinggi itu untuk memenuhi tujuan yang sama. Kamu sangat menyebalkan. Kamu terdengar seperti orang tua. Chu Yuzao cemberut dengan sedih. Tiba-tiba, suara pelan datang dari pintu masuk. Apakah Tuan Zhu ada di sini? Zuan berbalik dan melihat dua orang berdiri di pintu masuk. Yang lebih tua memiliki wajah yang tampak serius, sementara yang lain adalah seorang pemuda yang tampak muram. Jadi itu saudara Gao dan saudara Pei. Silakan masuk, masuk. Zuan mengenali keduanya sebagai Gao Ying dari klan Liu dan Pei Yu dari klan Pei. Kehidupan keduanya benar-benar cukup ulet. Seluruh ruang bawah tanah telah pecah, namun mereka masih bisa bertahan entah bagaimana. Kami tidak pantas diperlakukan seperti itu. Tuan Zhu menyelamatkan hidup kami. Memanggil kami dengan nama kami saja sudah cukup. Mereka berdua dengan cepat menjawab. Kesombongan mereka sebelumnya sudah tidak terlihat. Hei, bukankah kalian berdua selalu sombong dan sombong secara normal? Kenapa kalian berdua tiba-tiba seperti ini? Mereka berdua adalah ahli waris terkenal dari klan mereka. Chu Yu Zhao dan Murong King Hel langsung mengenali mereka. Kedua pihak berasal dari kubu yang berbeda, jadi mereka jelas tidak akur. Gao Ying dengan tenang menjawab, Tuan Zhu menyelamatkan hidup kita, jadi kita secara alami harus memperlakukannya dengan hormat. Kami datang hari ini untuk mengundang Tuan Zhu minum dan mengucapkan terima kasih. Mata Chu Yu Zhao berbinar, kita akan minum, saya ingin pergi. Pei Yu mengerutkan kening. Jelas, dia biasanya tidak menyukai orang-orang dari Faksi Rajaki. Tetapi ketika dia menganggap bahwa kakak perempuan Chu Yu Zhao adalah istri Zuan, dia tidak menolak. Dia berkata, Anda bisa datang, tetapi saya khawatir Nona Murong tidak pantas untuk datang. Mengapa? Murong King He mengangkat alisnya. Dia adalah cabai kecil yang terkenal di ketentaraan. Dia hanya baik dan jinak di sekitar kakak laki-lakinya, Chu. Pei Yu mendengus dan tidak repot-repot menjelaskan. Bukannya Gao Ying yang lebih akomodatif, mengatakan, itu karena kita akan menghadiri undangan merah. Tidak terlalu pantas bagi seorang gadis untuk pergi ke sana. Bab 918, Ratu Pelacur Unik Zuan berpikir dalam hati, apakah ini benar-benar hanya kebetulan. Saya bertanya-tanya alasan macam apa yang harus diajukan untuk mengunjungi undangan Scarlett, karena mengapa orang jujur pergi ke sana tanpa alasan. Tapi orang-orang ini datang untuk mengundang saya, waktu yang luar biasa. Chu Yu Zhao tercengang dan bertanya, tempat seperti apa undangan Scarlett? Dia selalu murni dan sederhana, dengan orang tua dan kakak perempuannya cukup protektif terhadapnya. Dia memiliki kakeknya yang melindunginya di klan Qin juga, jadi dia biasanya tidak melakukan kontak dengan hal-hal ini. Murong King He pindah dan memberi tahunya apa itu. Wajah Chu Yu Zhao langsung memerah saat dia berseru. Tidak. Kamu tidak bisa pergi ke tempat seperti itu. Kenapa tidak? Pei Yu bingung. Mengunjungi tempat-tempat romantis adalah kegiatan kaum intelektual, Anda harus pergi juga. Jika tidak, Anda tidak akan bisa bergaul dengan baik di lingkaran Anda. Napas Chu Yu Zhao berhenti. Aku seorang gadis, bagaimana saya bisa pergi ke suatu tempat seperti itu? Dia akan menjadi gila karena konflik internal. Tapi aku tidak akan mengizinkannya. Kalian berdua bisa pergi, tapi jangan menyesatkan saudara iparku. Bagaimana ini menyesatkan orang? Pei Yu mulai panik. Bahkan jika kakak perempuanmu ada di sini, dia seharusnya tidak mengganggu hal seperti ini, kan? Kalau tidak, jika berita itu keluar, semua orang akan berpikir bahwa kakak perempuanmu adalah wanita yang cemburu. Itu sama sekali tidak baik untuk reputasinya. Selanjutnya, menurut apa yang saya tahu, Tuan Zhu sudah menceraikan kakak perempuan Anda, jadi mereka bahkan tidak berhubungan lagi. Kenapa kau masih menghentikannya? Kamu. Wajah Chu Yu Zhao berubah menjadi merah. Hal ini selalu menjadi duri di hati klan Chu. Sayangnya, dia tidak tahu bagaimana membantah hal itu. Dia hanya bisa melihat Zhu An dan bertanya, Kakak Ipar, bagaimana denganmu? Apakah kamu akan pergi atau tidak? Um, Zhu An juga merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia jelas harus pergi, tetapi adik iparnya itu mungkin akan meledak jika dia bersih keras sekarang. Membuatnya kesal bukanlah masalah besar, tapi dia khawatir rumor buruk akan sampai keklancu. Lagi pula, Pei Yu baru saja membicarakan perceraiannya dengan Chu Chu Yan lagi. Seolah melihat melalui perasaannya yang bertentangan, Gao Ying yang lebih teguh berkata, kami hanya akan minum dan mendengarkan musik, tidak ada yang lain. Tuan Muda Chu, tolong jangan khawatir. Selanjutnya, alasan kami berkumpul hari ini adalah untuk berterima kasih kepada Tuan Sukarna telah menyelamatkan kami di ruang bawah tanah. Tuan Muda Chu tidak akan mencegah kita memiliki kesempatan seperti itu, kan? Chu Yu Zhao masih muda dan agak kurus. Ketika dia mendengar dia mengucapkan kata-kata itu, dia merasa bahwa menolaknya lagi agak berlebihan, jadi dia berkata, baiklah, tapi aku akan pergi dengan kalian. Dia berpikir, kalian bilang kalian hanya akan mendengarkan musik, tapi siapa yang tahu apa lagi yang akan kalian lakukan setelahnya. Saya akan memantau kalian semua agar tidak menyesatkan saudara ipar saya. Gao Ying dan Pei Yu saling memandang dengan cemas. Setelah mempertimbangkan bagaimana meskipun dia masih muda, dia masih Tuan Muda Klan Chu, mereka menyadari hubungannya dengan Zhu An juga istimewa. Itulah mengapa mereka tidak menolak Chu Yu Zhao. Sekarang giliran Murong King He yang panik. Dia meraih lengan Chu Yu Zhao dan berkata, kakak Chu, kamu tidak bisa pergi. Memikirkan seseorang yang bersih dan murni seperti kakak laki-lakinya Chu dikotori di tempat seperti rumah bordil. Uh, kakak laki-laki Chu sangat tampan sehingga gadis-gadis itu pasti akan merayunya. Memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat kepalanya meledak. Chu Yu Zhao juga merasa sedikit bersalah. Tapi demi mengekspresikan sisi jantannya, dia menjulurkan dadanya dan berkata, jangan khawatir, itu hanya interaksi sosial biasa. Saya akan berada di sana untuk memastikan mereka tidak menyesatkan saudara ipar saya. Murong King He berpikir sebentar, lalu berkata, kalau begitu aku juga pergi. Jika kakak Chu akan mengawasi kakak iparnya, maka aku akan mengawasi kakak Chu. Gao Ying dan Pei Yu tidak bisa duduk diam lagi dan keduanya melambaikan tangan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu tidak akan berhasil, itu tidak akan berhasil. Membawa Tuan Muda Klancu adalah satu hal, untuk apa mereka membawa seorang gadis ke rumah bordil. Mereka akan menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh ibu kota keesokan harinya. Dengan kakeknya, amarah Murong Tong, dia mungkin akan menyerbu dan mencabik-cabik mereka di tempat. Kenapa tidak? Itu bahkan bukan masalah besar ketika aku makan dan tinggal bersama orang-orang lain di ketentaraan, jadi aku akan pergi dengan kalian. Seru Murong King He, sedih dengan alis terangkat. Tapi dia merendahkan suaranya pada detik berikutnya dan menjelaskan kepada Chu Yu Zhao, kakak Chu, aku tinggal di tenda sendirian ketika aku di tentara, saya tidak tinggal bersama dengan pria-pria bau itu. Zuan hampir tertawa terbahak-bahak. Kepribadian gadis ini benar-benar berbeda tergantung pada orang yang dia ajak bicara. Semua orang sudah tahu bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa bahwa tidak mungkin klan Murong akan membiarkannya hidup bersama dengan tentara lain. Ketika dia melihat betapa frustrasinya Gao Ying dan yang lainnya, dia menyadari bahwa sekarang saatnya baginya untuk berbicara. Dia menarik Chu Yu Zhao ke samping dan bertanya, untuk apa kamu bekerja keras? Bersikaplah baik dan pulanglah. Tidak, saya ingin pergi. Chu Yu Zhao mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke matanya tanpa mundur. Kakak Ipar Bao ingin mengirim saya pergi karena dia ingin melakukan hal-hal buruk. Ayo, jangan membuat masalah sekarang, kata Zuan pelan. Apakah kamu lupa apa yang terjadi di rumah bordil pemerintah terakhir kali? Wajah Chu Yu Zhao memerah. Terakhir kali dia diseret ke rumah bordil, dia menjadi sangat mabuk jenis kelamin aslinya hampir terungkap. Jika bukan karena saudara iparnya muncul, dia mungkin bahkan telah mengotori kemurniannya. Dia masih merasakan ketakutan yang tersisa bahkan sekarang. Benar saja, nada suaranya menjadi jauh lebih lemah ketika dia mengingat apa yang terjadi saat itu. Dia menjawab, Baiklah, aku tidak akan pergi, tapi kamu tidak boleh melakukan apapun yang akan membuat kakak sedih. Kalau tidak, saya pasti akan mengetahuinya karena berita menyebar dengan cepat di ibu kota. Petik 2 Baiklah-baiklah. Saya pasti akan memiliki hati nurani yang bersih. Zhu An menepuk dadanya dan memberikan jaminan. Chu Yu Zhao tersenyum. Dia tidak menyadari bahwa Zhu An telah bermain-main dengan kata-katanya sedikit. Morong King He jelas senang mendengar bahwa kakak laki-lakinya Chu tidak pergi. Dia juga tidak bersikeras untuk pergi lagi. Gao Ying dan Pei Yu menghela nafas ketika mereka melihat mereka berdua akhirnya pergi. Kakak Zhu, adik iparmu tampaknya melindungimu. Ini hampir seolah-olah dia seorang wanita. Petik 2 Bagaimanapun, dia mencoba membantu saudara perempuannya. Zhu An khawatir bahwa keduanya mungkin benar-benar mulai mencurigai jenis kelamin Chu Yu Zhao, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Bagaimana lukamu? Klan itu mengeluarkan segala macam obat untukku. Meskipun saya belum pulih sepenuhnya, itu tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari saya lagi, jawab Gao Ying. Jika bukan karena fakta bahwa Sir Zhu menegakkan keadilan dan tidak bertindak berdasarkan kebencian, kami sudah kehilangan nyawa kecil kami. Zhu An terkekeh dan berkata, itu hanya sedikit kesalahpahaman sejak awal. Kemudian, kami bertarung bersama, dan kalian berdua dengan berani melawan musuh juga. Kalian berdua pasti akan menyelamatkanku juga. Mereka berdua menemukan Zhu An semakin disukai ketika mereka melihat bahwa dia tidak bertindak arogan. Haha, Tuan Zhu berpikiran terbuka. Kami saudara pasti akan berterima kasih dengan benar hari ini atas kebaikan Anda. Kami akan membantu Anda merasakan keaktifan ibu kota. Mereka adalah anak-anak dari klan bangsawan ibu kota, yang lahir dan dibesarkan secara lokal. Mereka jelas ingin menjadi tuan rumah karena belum lama Zhu An tiba di ibu kota. Zhu An tidak menyangka mereka berdua rukun. Tapi partai mereka telah berjuang bersama, dan bersama-sama dengan latar belakang yang sama, mereka dengan mudah menjadi dekat. Zhu An berpura-pura bingung dan bertanya, mengapa kita tidak pergi ke rumah bordil pemerintah? Bukankah tempat seperti itu sedikit lebih santai? Lagi pula, kebanyakan dari gadis-gadis itu berasal dari klan bangsawan yang telah melakukan dosa. Gadis-gadis itu jelas tampak lebih berkelas dibandingkan. Gao Ying menjelaskan, sesuatu terjadi dengan jenderal pengawal kiri di rumah bordil pemerintah terakhir kali, dan itu bahkan berakhir dengan melibatkan sekte iblis. Suasana di sekitar tempat itu agak tidak menguntungkan sekarang, jadi siapa yang mau pergi ke sana? Zhu An memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak menyangka menjadi alasannya. Pei Yu juga menambahkan, Saudara Zhu, tidak perlu khawatir dengan kualitasnya. Reputasi Scarlet Invitation setara dengan rumah bordil pemerintah. Selanjutnya, baru-baru ini, telah ada ratu pelacur baru. Semua orang yang telah melihatnya mengklaim bahwa dia benar-benar luar biasa, bahwa kepribadiannya luar biasa. Saya mendengar bahwa dia akan memilih seseorang yang dipertemukan oleh takdir untuk bertemu dengannya secara pribadi. Itulah mengapa kami datang untuk memanggil Anda dan ikut dengan kami. Petik 2. Zhu An berkata sambil menghela nafas, itu hanya taktik pemasaran. Dia jelas-jelas seorang pelacur, namun dia mempertahankan penampilan yang mulia dan berbudil luhur hanya untuk meningkatkan nilainya. Gao Ying dan Pei Yu tertawa. Tuan Zhu benar-benar mengeluarkan darah pada tusukan pertama. Satu. Tidak, saya hanya tahu cara mengambil darah dengan tongkat saya, Zhu An mengoreksi mereka. Gao Ying dan Pei Yu tercengang. Benar, bisakah kalian memberitahuku lebih banyak tentang pelacur itu? Zhu An berpikir bahwa mendapatkan lebih banyak informasi tidak ada salahnya. Meskipun Xiao Jian Ren tahu sedikit tentang dia, itu adalah informasi resmi. Itu mungkin berbeda dari apa yang diketahui oleh tamu seperti mereka berdua. Gao Ying dan Pei Yu bertukar pandang. Keduanya tertawa dalam hati. Orang ini sepertinya dia tidak peduli sama sekali di permukaan, tetapi bukankah dia masih tertarik sekarang? Namanya Nansun, dan dia mahir dalam keempat seni. Keterampilan menarinya juga luar biasa, dan itu pada tingkat di mana penari lain tidak dapat memilih kesalahan apapun padanya. Heh, kita semua tahu. Sifat murung Pei Yu yang sebelumnya sekarang benar-benar hilang, dan dia malah mulai berbicara tanpa henti. Gao Ying menambahkan sambil tersenyum, jika hanya itu, tidak akan ada banyak kegembiraan. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan yang dimiliki sebagian besar ratu pelacur. Bagian terpenting adalah bahwa orang ini membawa kualitas bangsawan yang misterius, dan di matanya, ada. Bagaimana saya menjelaskan ini? Ini sikap menyendiri, hampir seolah-olah dia sedang melihat sampah atau semut. Itu membentuk gatal yang sulit dihilangkan di semua tuan muda ibu kota. Petik 2 Zuan tertawa terbahak-bahak. Kalian benar-benar sesuatu yang lain. Anda tidak ingin gadis-gadis lembut yang menyambut Anda dengan senyuman, dan malah memilih tipe ini. Keduanya pun ikut tertawa. Mungkin itu hanya sifat manusia. Semakin sesuatu yang tidak dapat diperoleh, semakin menarik itu. Sikap yang dia miliki mungkin palsu. Dia hanya seorang pelacur, seberapa halus dia. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar mengejek. Itulah yang sangat aneh tentang itu. Anda dapat mengatakan apa yang Anda inginkan, tetapi tuan muda dari klan terkemuka ini semuanya adalah veteran di tempat kesenangan ini. Metode rayuan macam apa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tapi ekspresi Nansun itu tidak tampak palsu. Itu sebabnya semua orang tergila-gila padanya, Gao Ying menjelaskan. Zuan berpikir dalam hati, tidak heran bahkan seseorang seperti Yunan tidak bisa mengendalikan dirinya dan sering mengunjungi undangan Scarlett. Pelacur ini adalah bagian dari pekerjaan. Dia semakin ingin tahu tentang dia. Bab 919 Meskipun mereka telah bertarung berdampingan di ruang bawah tanah, mereka belum saling mengenal selama itu. Mereka tidak bisa membantu tetapi masih agak asing satu sama lain. Tetapi sekarang setelah mereka berbicara tentang pelacur, mereka secara alami menjadi lebih dekat. Mereka dengan cepat berangkat menuju undangan Scarlett. Gao Ying dan Pei Yu telah berencana untuk pergi dengan tandu yang mewah, tetapi Zuan sudah terbiasa dengan moda transportasi yang luas seperti bas dan kereta bawah tanah, jadi dia benar-benar tidak bisa terbiasa dengan tandu yang penuh sesak dan begelombang. Karena itu, dia menyarankan untuk pergi dengan kuda. Gao Ying dan Pei Yu sama-sama kultifator, jadi mereka tidak keberatan. Ada banyak orang lain yang menunggang kuda, tetapi karena mereka adalah tuan muda dari klan terkemuka, dan Zuan bahkan bintang yang sedang naik daun di ibu kota, tidak ada yang akan mengganggu mereka. Saat mereka mendorong kuda mereka, Pei Yu berkata sambil tersenyum, saya ingin tahu siapa yang akan memiliki kesempatan untuk menunggangi Nansun yang cantik hari ini. Perasaan itu pasti akan jauh lebih baik daripada kuda-kuda ini. Petik 2 Zuan mengangkat alisnya saat mendengar Pei Yu mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Orang ini tampak seperti anak muda yang muram dan tidak sosial, tapi sekarang, dia langsung menjadi kupu-kupu sosial. Saya kira gadis-gadis cantik benar-benar motivasi terbesar untuk mengubah seorang pria. Dia menjawab, membalas senyumannya, undangan Scarlett pasti akan ramai hari ini. Kami bahkan mungkin tidak dapat menemukan tempat nanti. Petik 2 Gao Ying berkata, karena Ratu Pelacur Nansun menerima tamu hari ini, orang-orang ibu kota jelas akan menyerbu. Bahkan orang-orang dari komando di sekitar ibu kota mungkin akan datang. Namun, kebanyakan dari mereka hanya bisa menonton dari jauh. Undangan Scarlett hanya mengirimkan 100 kartu untuk mencegah hal-hal menjadi terlalu kacau. Hanya mereka yang memiliki kartu yang bisa masuk malam ini. Hanya 100. Zuan terkejut. Meskipun jumlah itu tampak besar, berapa banyak orang kaya yang ada di ibu kota. Selanjutnya, setiap klan sering memiliki ratusan hingga lebih dari seribu orang. Jika satu ditambahkan di komandan terdekat, maka jumlah ini tidak cukup sama sekali. Kalau begitu, bukankah undangan Scarlett hanya akan mengundang pejabat tinggi dari pengadilan? Zuan mengingat sesuatu yang serupa dari dunia masa lalunya. Setengah dari 100 kartu ini telah dibagikan secara diam-diam sebelumnya, dan hanya sedikit yang benar-benar akan memasuki pasar. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Gao Ying tertawa. Bagaimanapun, ini adalah tempat romantis, dan pejabat pengadilan takut dituduh melakukan pelanggaran oleh sensor kekaisaran. Karena pertimbangan untuk prestise mereka, para tetua biasanya tidak akan pergi. Hanya junior seperti kita yang akan pergi dan bergabung dalam kemeriahan. Mungkin tidak pantas bagi Tuan Zhu untuk pergi ke tempat seperti ini segera. Bagaimanapun, pada awalnya, Zuan bahkan bukan warga biasa di ibu kota, melainkan seorang tahanan. Namun, setelah itu, karirnya meroket, dia telah menjadi seorang viskaun dan orang yang populer di Istana Timur. Yang terpenting, dia sekarang adalah eksistensi yang tidak bisa diabaikan oleh sebagian besar kekuatan. Pangkatnya mungkin naik beberapa level lagi hanya dalam beberapa hari. Pada saat itu, sangat tidak pantas baginya untuk pergi ke tempat seperti itu. Zuan berpikir dalam hati, jadi begitulah. Jabatan pejabat itu begitu tinggi sehingga mereka bahkan tidak bisa bermain-main dengan pelacur. Betapa sedihnya itu. Tetapi ketika dia memikirkannya, begitu seseorang mencapai level itu, dia bisa menerima gadis apapun yang diinginkannya. Seseorang tidak harus sering mengunjungi tempat-tempat seperti itu. Ini semua berkat keberuntungan dan koneksi sosial saudara Gao sehingga dia akhirnya mendapatkan kartu undangan. Saya ingin mendapatkannya juga, tetapi saya tidak bisa mendapatkannya tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Pei Yu segera mengemukakan kontribusi Gao Ying, mengatakan bahwa karena dialah mereka semua bisa datang hari ini. Saya hanya menemukan seseorang yang bersedia menjualnya kepada saya secara kebetulan. Lagi pula, pelacur ini menjadi terkenal saat kami berada di ruang bawah tanah, jadi kami tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kartu secara normal. Gao Ying membalas Budi, menjelaskan bahwa itu bukan karena Pei Yu tidak memiliki sumber daya, melainkan karena kelompok mereka telah bertempur di ruang bawah tanah saat tiket ini diedarkan. Mereka tidak punya kesempatan untuk merebut apapun untuk diri mereka sendiri. Zuan berpikir, tidak heran aku belum pernah mendengar tentang pelacur ini sebelumnya. Ternyata dia hanya menjadi populer saat kita berada di Dungeon. Namun, saat itu, dia memikirkan sesuatu dan tiba-tiba tertawa. Kami tamu selalu yang memilih pelacur di rumah bordil, namun sekarang, sepertinya pelacur itu memilih kami. Itu seperti kelompoknya rumah di dunia masa lalunya, jika dia tidak menyukai gadis itu, dia bisa meminta yang lain. Namun sekarang, peran mereka tampaknya telah tertukar dengan ratu pelacur ini Nansun. Hampir seolah-olah dialah yang memilih tamunya. Gao Ying dan Pei kalian berdua tidak bisa menahan tawa. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu benar-benar masalahnya. Tapi Anda akan tahu begitu Anda melihatnya nanti. Dia sangat berharga. Pei Yu melanjutkan, Saudara Zhu, kita sudah berbagi ikatan hidup dan mati, jadi saya akan sedikit lebih lugas. Kami ingin memberi Anda ratu pelacur sebagai rasa terima kasih karena telah menyelamatkan hidup kami, tetapi ratu pelacur ini agak istimewa. Kami bahkan tidak bisa memenangkannya dengan latar belakang klan kami, dan hanya bisa mengandalkan kahlian kami sendiri. Jika kami tidak bisa mendapatkan undangan Nansun, kami akan memberimu ratu pelacur lain. Undangan Scarlett memiliki 24 keindahan menakjubkan yang dikenal sebagai 24 jembatan ke bulan. Anda bisa bermain dengan mereka untuk kepuasan hati Anda. Zhuang berpikir dalam hati, persetan aku akan memiliki ikatan hidup dan mati dengan kalian. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, saya mungkin tidak memiliki poin bagus lainnya, tetapi saya cukup baik dengan para wanita. Saya merasa pelacur ini pasti akan memilih saya nanti. Petik 2. Pei Yu terdiam. Dia menatap Zhuang. Jika bukan karena Zhuang telah menyelamatkan hidupnya, dengan kepribadiannya yang biasa, dia mungkin akan mengejek Zhuang karena bukan siapa-siapa. Bagaimanapun, Nona Nansun ini berbeda dari ratu pelacur lainnya. Rumor menyebar dengan cepat di kalangan sosial ibu kota. Tidak ada satu orang pun yang percaya diri menerima undangannya. Gao Ying sedikit lebih canggih. Dia tertawa terbahak-bahak untuk menengahi suasana. Chu Fasmis juga memilih Saudara Zhu dari begitu banyak kandidat, jadi keterampilan Saudara Zhu mudah dilihat. Mungkin Nona Nansun benar-benar akan memilihmu hari ini. Kelompok itu tanpa disadari telah tiba di undangan Scarlett sambil berbicara dan tertawa. Meskipun Zhuang sudah membuat persiapan mentalnya, dia masih sedikit tercengang ketika melihat lampu dan pavilion yang indah. Adegan di depannya seperti langsung dari, Spirited Away. Seolah-olah dia telah kembali ke dunia masa lalunya Chongqing Hongyadong I. Tempat itu bahkan lebih megah dari Immortal Abode di Brightmoon City. Gaya rumah bordil pemerintah adalah profil yang lebih rendah. Itu tidak bisa dibandingkan dengan undangan Scarlett dalam aspek itu. Ukurannya setara dengan seluruh distrik lampu merah Brightmoon City. Tidak heran tidak ada yang bisa mengetahui bos dibaliknya. Bagaimana mungkin tempat yang bisa menempati begitu banyak tanah di ibu kota memiliki latar belakang biasa. Undangan Scarlett sudah sangat hidup. Zhuang terus-menerus menabrak dan menabrak orang lain. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke stasiun kereta dunia masa lalunya selama tahun baru. Ada beberapa orang yang meneriakan nama Nona Nansun dengan penuh semangat hingga pingsan. Bahkan ada lebih banyak orang yang, karena mereka tahu mereka tidak bisa masuk, meneriakan cinta mereka padanya sambil mengibarkan spanduk di udara, berharap Lady Nansun bisa melihat bakat sastra mereka dan mengundang mereka masuk. Zhuang menatap mereka. Orang-orang ini telah menulis semua jenis puisi, tetapi untuk seseorang seperti dia yang telah membaca puisi Tang dan Song, tingkat tulisan mereka tidak bisa tidak tampak agak canggung. Itu tampak canggung dan ngeri dibandingkan. Buat jalan, permisi. Gao Ying dan Pei Yu adalah ahli peringkat ke-6, jadi mereka bisa melintasi tanah dengan melepaskan kita tanpa menyakiti siapapun. Mereka bertiga dengan cepat tiba di pintu masuk. Zhuang memperhatikan bahwa ada keamanan di gerbang untuk menjaga ketertiban. Ada juga banyak petugas pengadilan yang berjaga. Ini benar-benar masalah besar. Sebuah rumah bordil sebenarnya memiliki begitu banyak orang yang hadir untuk menjaga ketertiban umum. Sementara dia menghela nafas dengan kagum, sebuah suara menggoda tiba-tiba berkata, Oh, bukan kamu kecil. Mengapa anda di sini dengan seseorang dari klan Liu? Zhuang berbalik. Ia melihat seorang tuan muda yang dikawal sekelompok orang menatap mereka bertiga dengan ekspresi mengejek. Tuan muda itu tampan, tetapi ada cincin hitam di bawah matanya dan kulitnya sangat pucat. Dia tampak seperti seseorang yang telah membiarkan wanita dan alkohol benar-benar menghancurkan tubuhnya. Dia tampak berusia sekitar 27 atau 28, tetapi tidak ada sedikitpun kemantapan dalam sikapnya. Hanya ada suasana kesembronoan. Apakah itu urusanmu? Pei Yu mencibir. Pada saat yang sama, dia menjelaskan dengan tenang kepada Zhuang, ini adalah Pei Xingyan dari klan ketiga kakek buyutku. Zhuang segera menyadari bahwa ini adalah cucu dari duke Pei Zheng Waterfront. Meskipun Waterfront duke Pei Zheng dan kakek Pei Yu bersaudara, hubungan mereka tidak terlalu baik. Pei Yu dan cabang ayahnya khususnya dekat dengan klan Bi, dan lebih dekat dengan vaksi putra mahkota. Itu hanya membuat Pei Zheng semakin tidak senang dengan mereka. Sungguh contoh buku teks tentang penjahat. Zhuang menghela nafas ketika dia melihat perilaku provokatif pihak lain. Dia tiba-tiba teringat bahwa ayah Big Man Man adalah putra kelima Pei Zheng. Pria di depannya ini sebenarnya adalah sepupunya. Dia memutuskan untuk menghindari konflik karena mempertimbangkan Big Man Man. Tapi Zhuang tidak menyangka bahwa Pei Zheng Yan bahkan tidak menatapnya, dan malah melihat ke arah Gao Ying dan bertindak seolah-olah dia hanya mengenalinya pada saat itu. Bukankah kamu sepupu kecil klan Liu itu? Saya mendengar bahwa Anda adalah pria yang cukup stabil, jadi mengapa Anda datang ke tempat romantis seperti ini? Bukankah seharusnya si sampah Liu Xian dari klanmu yang datang ke sini sebagai gantinya? Kenapa dia tidak ada di sini? Dia melihat dari sisi ke sisi saat berbicara, seolah-olah dia sedang mencari Liu Xian. Wajah Gao Ying tenggelam. Menyatakan bahwa dia adalah sepupu kecil sudah menyeratkan bahwa dia bukan pewaris sejati klan Liu, yang sudah menjengkelkan. Kemudian, Pei Zheng Yan bahkan dengan sengaja membesarkan Liu Xian. Dia menelan amarahnya dan berkata, Liu Xian telah menyerahkan hidupnya di penjara bawah tanah untuk melindungi putra mahkota dan putri. Fakta ini telah diumumkan secara terbuka di pengadilan. Mengapa Anda bertanya mengapa dia tidak datang ke sini? Petik 2 Ya ampun, jadi dia sudah mati. Saya sangat, sangat menyesal. Saya benar-benar tidak terlalu memperhatikan berita semacam ini. Pei Zheng Yan mengatakan bahwa dia menyesal, tetapi bahkan tidak ada sedikitpun rasa malu yang terlihat darinya. Benar? Apa yang baru saja kamu katakan? Bagaimana dia mati lagi? Gao Ying berkata dengan dingin, dia mengambil inisiatif untuk menahan bagian belakang, mengorbankan dirinya untuk melindungi putra mahkota dan putri. Liu Xian mengorbankan dirinya untuk melindungi orang lain. Dia bahkan mengambil inisiatif dalam membuat pilihan itu. Hahaha. Pei Xingyang sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Teman-temannya juga tertawa terbahak-bahak. Saya tidak akan terkejut sama sekali jika Anda memberitahu saya bahwa Liu Xian meninggal saat berbaring di perut seorang wanita. Seorang playboy seperti dia benar-benar mengorbankan dirinya untuk menjadi yang terdepan. Ekspresi Gao Ying menjadi semakin dingin. Dia juga tidak penurut dan segera membalas. Ini yang diputuskan pengadilan. Apakah Anda mempertanyakan keputusan yang mulia? Pei Xingyang jelas memahami jebakan itu. Dia berkata sambil tersenyum, Yang Mulia sangat kuat dan brilian, jadi tentu saja dia tidak akan membuat keputusan yang salah. Tapi yang dikhawatirkan oleh Yang Mulia adalah situasi yang lebih besar. Tidak ada orang seperti Liu Xian bahkan mungkin tidak melirik Yang Mulia. Saya bukan satu-satunya di ibu kota yang akrab dengan Liu Xian. Jika Anda tidak mempercayai saya, pergilah dan tanyakan kepada mereka apakah mereka percaya bahwa Liu Xian tetap di belakang untuk menopang bagian belakang. Petik 2 Teman-temannya semua tertawa terbahak-bahak. Bagaimana bisa, bahwa Liu Xian adalah definisi seorang pengecut? Apalagi yang dia kuasai selain bermain dengan wanita. Dia mungkin baru saja kehilangan nyawanya di penjara bawah tanah karena kultivasinya terlalu rendah. Adapun bagaimana dia mati, hanya ada beberapa orang yang berhasil keluar hidup-hidup. Mereka hanya bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan. Itu mungkin tidak terjadi. Saya pikir kultivasi Liu Xian terlalu rendah, jadi dia bahkan tidak bisa berlari lebih cepat dari yang lain. Itu sebabnya dia tertinggal dan terpaksa memotong bagian belakang. Hahaha, apa yang dikatakan Tuan Muda Pei sangat masuk akal. Itu mungkin yang terjadi. Zuan menghela nafas. Sepupu Bik Man Man benar-benar membutuhkan pemukulan yang baik. Bahkan aku diambang pemukulan omong kosong dari dia. Benar-benar memalukan. Gao Ying tidak bisa menahannya lagi dan mengepalkan tangannya. Namun, Pei Xing Yan sudah bersiap. Dia melambaikan telapak tangannya untuk memblokir serangan. Setelah pertukaran, Gao Ying tetap di tempatnya, sementara Pei Xing Yan dipaksa mundur beberapa langkah. Namun, teman-temannya dengan cepat mengelilinginya, berseru, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba membatasi kebebasan berbicara kami? Pei Yu dan Zuan keduanya berjalan ke sisi Gao Ying. Mereka tidak ingin rekan mereka kalah dalam situasi ini. Ada kemerahan yang tidak wajar di wajah Pei Xing Yan. Dia jelas sedikit menderita dari pertukaran itu. Dia memelototi Pei Yu dan berseru dengan marah. Kamu kecil, kamu berani membantu orang luar melawan keluar gamu sendiri. Ada banyak orang di sekitarnya yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka mendengar itu, ekspresi mereka langsung berubah menjadi ekspresi jijik ketika mereka melihat Pei Yu. Ini adalah dunia yang terstruktur di sekitar klan. Tuduhan Pei Xing Yan sebenarnya sangat serius. Ekspresi Pei Yu berubah beberapa kali, dan dia tidak tahu bagaimana membalas. Jelas bahwa jika mereka tidak membicarakan masalah tempat kesenangan, dia akan kembali menjadi anak muda yang terisolasi itu lagi. Zuan membantunya keluar dari kecanggungannya dan berkata, Pei Yu akan membantu seorang kawan yang telah berjuang di sisinya, dan bukan orang kecil yang bergosip dan mempermalukan seorang pejuang yang mengorbankan hidupnya untuk bangsa kita. Apa pentingnya kasih sayang klan dalam menghadapi tugas nasional? Benar saja, ekspresi para penonton terhadap Pei Yu segera meredah. Pei Yu menatap Zuan dengan penuh rasa terima kasih. Dan siapa anda? Pei Xing Yan menatap Zuan seperti sedang melihat katak. Pei Yu berterima kasih kepada Zuan, jadi dia jelas mengambil inisiatif untuk membual tentang dia. Ini adalah kontributor terbesar untuk misi penjara bawah tanah kali ini, orang yang secara pribadi diberikan oleh Yang Mulia Gelar Viscount Topi Hijau. Dia adalah bendahara putra mahkota, Komandan Divisi Pengawal Bersenjata, Tuan Zuan. Mata Zuan berkedut saat mendengar kata-kata, Green Head Viscount. Tapi dia tahu bahwa Pei Yu telah berbicara dengan niat baik, jadi dia tidak bisa berakting sama sekali. Pah, Pei Xing Yang mencibir dengan jijik. Kalian berdua benar-benar telah kehilangannya. Meskipun status anda tidak tinggi di klan anda, anda masih tuan muda dari klan terkemuka. Namun hari ini, kalian berdua sangat menyanjung siapapun. Kamu benar-benar memalukan bagi semua orang di ibu kota. Petik 2. Ekspresi Pei Yu dan Gao Ying berubah. Tetapi sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, Zuan berkata sambil mencibir, Tuan muda Xing Yang ini di sini, apakah anda makan kotoran sebelum meninggalkan rumah anda hari ini? Pei Xing Yang tercengang. Dia berpikir bahwa dia salah dengar, tetapi ketika dia melihat ekspresi orang lain, dia tahu bukan itu masalahnya. Dia meledak menjadi marah dan berseru, apa yang kamu katakan? Anda telah berhasil mengontrol Pei Xing Yang untuk plus 588 plus 588 plus 588. Jika kamu belum makan kotoran, mengapa hanya itu yang keluar dari mulutmu? Zuan bertanya, pura-pura bingung. Atau mungkin dirimu yang terhormat adalah mesin pembuat kotoran. Dia telah menjadi troll profesional di forum internet di dunia sebelumnya, jadi dia jelas tahu cara terbaik untuk menghancurkan pertahanan seseorang. Warga sipil, yang telah menonton untuk bergabung dalam kemeriahan, tertawa terbahak-bahak. Mereka mungkin tidak tahu lelucon yang dibuat bangsawan, tetapi mereka semua dengan cepat memahami lelucon kotoran. Pei Xing Yang hampir pingsan karena marah, berteriak, aku akan merobek mulut kotormu. Anda telah berhasil mengontrol Pei Xing Yang Telapak tangannya terbang tepat saat dia berbicara. Tapi saat Pei Yu dan Gao Ying hendak memblokirnya, jeritan menyedihkan terdengar di udara. Pei Xing Yang sudah terbang di langit. Zuan berkata dengan dingin, aku bisa membunuh binatang peringkat delapan seperti menyembeli ayam. Bahkan seseorang sepertimu berani menghadapiku. Saya akan mengampuni hidup Anda karena pertimbangan untuk seorang teman lama. Enyah, anak ini benar-benar tidak berguna. Anda sudah begitu marah, namun Anda hanya dapat menghasilkan sejumlah kecil fluktuasi jiwa titik kemarahan ini. Gao Ying dan Pei Yu gemetar dalam hati. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Zuan menyerang bahkan saat berada begitu dekat. Sepertinya kultifasi Zuan meningkat pesat selama periode singkat ini. Tentu saja, mereka berdua merasa sangat segar ketika melihat akhir pahit Pei Xing Yang. Kakak Zuan memang tangguh, dia membantu kami melampiaskan kebencian kami. Rekan-rekan Pei Xing Yang hendak membantu, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka langsung menggigil. Baru pada saat itulah mereka mengingat desas-desus tentang Zuan. Ular bulan Giyok hanya di peringkat ketujuh. Ini benar-benar tahu bagaimana menyombongkan diri. Mereka semua mengutuk dalam hati, tetapi mereka tahu bahwa mereka jelas bukan tandingannya. Mereka menyerah pada pemikiran itu dan mulai menggunakan kata-kata. Tidak masuk akal, ibu kota adalah tempat yang menjunjung tinggi kebajikan, namun kamu menindas yang lemah dengan kekuatanmu. Apakah tidak akan ada yang menegakkan keadilan publik? Jika mereka tahu bahwa dia tidak hanya membunuh binatang peringkat delapan, tetapi bahkan para ahli di puncak peringkat kesembilan, mereka tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun kerumunan di sekitarnya langsung mencaci maki mereka. Benar-benar tidak tahu malu. Mereka berpikir, tuan-tuan muda ini suka menggertak yang lemah, namun hari ini, mereka malu mengatakan ini kepada orang lain. Tapi mereka hanya penonton saat ini dan tidak takut drama tumbuh lebih besar. Para pejabat ini semuanya adalah orang-orang yang mengerikan, jadi itu akan menjadi situasi terbaik jika mereka saling membunuh. Gangguan tersebut menarik perhatian petugas pengadilan terdekat yang ditugaskan untuk menjaga ketertiban. Mereka berjalan dengan pisau di tangan mereka, bertanya, siapa yang menyebabkan masalah di sini? Pei Singyan menahan darah yang baru saja dia muntahkan dari mulutnya. Dia ingin mengadu kepada petugas pengadilan ini, tetapi isi perutnya sangat kacau sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Untungnya, dia memiliki rekan-rekannya. Mereka mengeluh tentang zuan kepada petugas pengadilan satu demi satu. Tidak ada kekurangan ahli di antara petugas pengadilan di tempat seperti ibu kota. Meskipun tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi zuan, jika zuan berani menggunakan kekerasan terhadap mereka, itu seperti menusuk sarang lebah. Pengadilan tidak akan pernah membiarkan dia pergi. Gao Ying dan Pei Yu juga melangkah maju untuk mengungkapkan identitas mereka. Pada saat yang sama, mereka berbicara tentang apa yang terjadi saat itu. Tentu saja, yang mereka bicarakan adalah betapa sombongnya pihak lain. Pemimpin petugas pengadilan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Mereka juga tidak mampu menyinggung tuan muda ini, tetapi mereka sudah berpengalaman dalam hal-hal seperti itu. Mereka mengabaikan tanggung jawab dan berkata, kami hanya bertugas menjaga ketertiban di luar pintu masuk Scarlet Invitation. Silakan pergi ke kantor pemerintah untuk masalah lain. Mereka memiliki cara mereka sendiri untuk menangani masalah ini. Kelompok Pei Xingyan terdiam. Gao Ying dan Pei Yu tertawa kecil dan berkata kepada Zuan, Kakak Zu, tolong. Pei Xingyan ingin menghentikan mereka, tetapi dia ragu-ragu ketika dia mengingat bagaimana dia telah dikirim terbang secara misterius beberapa saat sebelumnya. Rombongan Zuan berjalan ke pintu masuk. Gao Ying mengeluarkan kartu undangannya untuk diverifikasi. Satu kartu bisa membawa dua tamu. Penjaga itu memeriksanya, lalu mengerutkan kening, berkata, namanya tidak cocok, jadi kamu tidak bisa masuk. Lanjut. Zuan tercengang. Dia tidak menyangka akan menghadapi rintangan seperti ini. Gao Ying berseru, apa artinya ini? Anda tidak mengizinkan tamu yang Anda undang sendiri. Petik 2 Saat itu, juru sita dari sebelumnya berkata, kami menerima laporan dari petinggi bahwa segala macam penjualan kembali terjadi dan akhirnya menggelembungkan harga. Banyak dari tiket berakhir di tangan orang-orang dengan niat buruk, jadi demi keamanan pertemuan dan ketertiban ibu kota, hanya mereka yang nama keluarganya tercatat yang bisa lewat. Tiket ini adalah sesuatu yang diberikan kerabat klan saya. Apakah itu bahkan tidak dapat diterima? Gao Ying mulai khawatir. Dia belum pernah mendengar nama-nama diperiksa setelah bertahun-tahun. Dengan status klan masing-masing, mendapatkan kartu undangan bukanlah tugas yang terlalu sulit. Namun, mereka telah berada di ruang bawah tanah, jadi mereka jelas tidak bisa mendapatkan kartu undangan itu sendiri. Tidak, itu harus sesuai dengan nama yang ditunjuk di awal. Juru sita tahu siapa mereka, jadi karena takut menyinggung perasaan mereka, dia menambahkan, ini adalah perintah dari atas. Kami juga hanya bertindak sesuai prosedur. Dan nama atasan itu adalah Pei Yu bertanya dengan sedih. Mereka berdua mengundang Zuan dengan semangat tinggi, namun hal seperti itu akhirnya terjadi. Bukankah ini membuat mereka terlihat sangat buruk? Tidak ada komentar. Jawab Juru Sita. Tolong jangan menahan antrean. Lanjut. Haha, batuk. Haha. Pei Singyan berhasil berdiri kembali di bawah dukungan rekan-rekannya. Dia terbatuk sambil tertawa. Benar-benar lucu. Kamu berlari jauh-jauh ke sini untuk pamer, namun kamu bahkan tidak bisa masuk ke dalam. Zuan memberinya tatapan acuh-ta'acuh. Pei Singyan segera menelan kata-kata ejekannya yang lain. Dia hanya bisa meminjam Juru Sita di dekatnya untuk mendapatkan dukungan. Ahem, jika kamu tidak memiliki kartu undangan, maka menyingkirlah. Kami punya satu. Bab 920. Gao Ying merasa malu dan malu. Dia mencoba bernegosiasi dengan pemimpin Juru Sita, tetapi pihak lain hanya mengungkapkan ketidakberdayaannya juga. Itu adalah perintah yang dia terima dari atas. Pei Yu juga angkat bicara, mengeluarkan latar belakang klannya beberapa kali. Namun, pemimpin Juru Sita hanya menyampaikan permintaan maafnya, tetapi tidak bisa membiarkannya lewat. Mereka berdua memandang ke arah Zuan dengan malu dan canggung. Saudara Zu, kami benar-benar tidak menyangka ini terjadi. Lagi pula, seluruh tujuan perjalanan ini adalah untuk berterima kasih kepada Zuan karena telah menyelamatkan hidup mereka. Namun hari ini, mereka bahkan tidak bisa masuk ke dalam. Mereka merasa sangat terhina dan benar-benar ingin bersembunyi di suatu tempat karena malu. Zuan terkeke saat melihat ekspresi mereka yang miskin. Dia menepuk bahu mereka untuk menghibur dan berkata, tidak apa-apa, biarkan aku mencobanya. Gao Ying dan Pei Yu merasa bersyukur ketika mereka melihat bahwa dia tidak menyalahkan mereka, tetapi mereka juga menjadi lebih malu. Mereka sendiri adalah sosok yang terhormat di ibu kota, namun mereka akhirnya mengacaukan peran mereka sebagai tuan rumah dengan sangat buruk. Mereka mungkin akan menjadi lelucon seluruh kota besok. Adapun apa yang dikatakan Zuan tentang mencobanya sendiri, mereka tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, mereka berdua sudah mencoba semua yang mereka bisa, dan bahkan tidak membesarkan klan Liu dan Pei telah melakukan apapun. Apa lagi yang bisa dia lakukan saat itu? Permisi, Tuan Juru Sita, bolehkah saya berbicara dengan Anda sebentar? Zuan memberi isyarat kepada Juru Sita untuk minggir. Apa? Jangan pernah berpikir untuk menyuapku. Juru Sita memperingatkan. Tetapi dia tahu bahwa Zuan saat ini adalah individu yang populer, jadi dia setidaknya harus memberinya kesempatan untuk berbicara. Zuan menariknya ke samping dan bertanya, bolehkah saya bertanya siapa nama Juru Sita? Apakah kamu akan menggunakan namaku untuk membalas dendam padaku? Yah, tidak ada salahnya aku memberitahumu. Nama saya Bao Che. Lakukan apapun yang Anda inginkan, karena saya menjalankan tugas saya sesuai dengan hukum. Kata Juru Sita dengan sengit. Ekspresinya menjadi sedikit lebih dingin. Itu nama yang bagus. Zuan berpikir, jadi sebenarnya Juru Sita yang baik yang menegakkan keadilan. Itu membuat segalanya lebih mudah untuk ditangani. Bayi Lif Bao telah salah paham. Saya tidak punya pikiran untuk balas dendam. Saya hanya ingin memberitahu Anda tentang sesuatu. Petik 2. Dia menggunakan skill, aku punya teman, saat berbicara. Saya punya teman yang menerima undangan pribadi dari Nona Nansun beberapa hari yang lalu, tetapi undangan saya dicuri oleh orang itu. Kemudian, dia menemukan pengrajin yang terampil untuk mengubahnya menjadi namanya sendiri. Tidak ada yang bisa membedakannya. Pei Singyan melihat bahwa mereka berdua sedang mengobrol sambil menunjuk ke arahnya. Dia akan bertindak ketika dia ingat bagaimana dia telah dipukuli oleh Zuan belum lama ini. Dia merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya dan tidak berani menyinggung perasaannya lagi. Apa? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Juru Sita sangat marah. Ekspresinya menjadi tidak menyenangkan ketika dia melihat Pei Singyan. Dia membenci orang-orang yang paling sering melakukan hal-hal seperti itu. Dia secara tidak sadar menganggap Zuan sebagai teman yang dia bicarakan di bawah pengaruh skill. Lebih jauh lagi, dia secara tidak sadar mempercayai klaim itu sebagai kebenaran. Tapi dia tidak sepenuhnya kehilangan rasionalitasnya. Dia berkata dengan cemberut, Meskipun aku bersimpati dengan situasimu, aku telah menerima perintah dari atas hari ini. Mereka mengatakan bahwa mereka yang tidak memiliki kartu undangan tidak bisa masuk. Paling-paling, saya juga bisa menghentikan Pei Singyan masuk. Petik 2 Ketika dia melihat bahwa pihak lain telah sedikit melonggarkan, Zuan berkata, Temanku itu adalah saudara kandung dengan Tuanmu, Tuan Yi. Dia mengizinkan temanku masuk ke dalam dan menunggunya. Tidak sulit untuk mengetahui siapa atasan Juru Sita. Sebagai kepala Juru Sita di ibu kota, Hanya hakim ibu kota Yi Chun yang bisa memerintahkan mereka. Apakah kamu dan Tuan Yi bersumpah saudara? Juru Sita Bao bertanya, terkejut. Set, ini temanku, bukan aku, Zuan mengingatkannya pelan. Aku mengerti, aku mengerti. Banyak pikiran melintas di kepala Juru Sita Bao. Sir Yi biasanya bergaul dengan orang-orang dari Vaksir Rajaki, sementara Zuan adalah seseorang dari Istana Timur. Fakta bahwa mereka dekat bukanlah sesuatu yang harus mereka biarkan terlalu banyak orang tahu. Setelah ragu-ragu, dia berkata, Kalau begitu kalian harus masuk. Meskipun dia jujur, dia bukan seseorang yang benar-benar tidak menyadari cara dunia. Sir Yi memperlakukannya dengan sangat baik, dan dialah yang memberi perintah hari ini untuk undangan Scarlett. Bagaimana dia bisa menghentikan teman baik Sir Yi untuk masuk? Terima kasih, Tuan Bao. Teman saya pasti akan memberitahu Tuan Yi tentang masalah ini, kata Zuan sambil tersenyum. Juru Sita Bao berkata dengan ekspresi tegas, tidak perlu. Itu bukan masalah besar. Zuan kembali ke sisi Gao Ying dan Pei Yu. Dia memberi isyarat, menunjukkan bahwa dia sudah menyelesaikan situasinya. Ayo pergi. Gao Ying dan Pei Yu mengira mereka akan pergi ke tempat lain, tetapi Zuan menarik mereka ke dalam. Oh tidak, akan ada konflik dengan Juru Sita segera. Ah, terserah. Jika kita menerobos masuk, maka jadilah itu. Kami hanya akan meminta klan kami untuk membantu kami membersihkan akibatnya. Keduanya memikirkan hal yang sama. Dengan latar belakang mereka, masalah ini tidak akan dihukum terlalu berat. Tetapi melawan polisi ibu kota di depan umum masih merupakan kejahatan. Meski begitu, sekarang mereka sudah berada dalam situasi ini. Mereka sudah sangat kesal, jadi tidak ada alasan untuk mundur. Tapi mereka tidak menyangka petugas pengadilan akan minggir. Keduanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Lupakan mereka, bahkan yang lain yang telah menonton grup mereka seolah-olah sedang melihat lelucon tercengang. Mereka semua menggerutu, bagaimana mereka bisa masuk tanpa kartu undangan. Juru Sita Bawo mengangkat undangan yang telah mereka berikan sebelumnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mereka memiliki kartu undangan, hanya ada sedikit kesalahpahaman. Mereka yang tidak tahu kebenarannya setengah percaya, tapi Pei Singyan pasti tidak. Tidak mungkin. Buka undangan itu dan lihat ke dalam. Jelas bukan nama mereka yang ada di dalam. Mereka bertiga telah berada di dalam penjara bawah tanah ketika undangan dirilis. Bagaimana mungkin mereka memiliki undangan yang sah? Pei Singyan bergerak maju dengan teman-temannya untuk memeriksa kartu undangan, tetapi ekspresi Juru Sita Bawo menjadi tidak ramah. Dia berseru, apakah petugas pengadilan ibu kota perlu menjelaskan tindakan kami kepada Anda? Saya baru saja menerima laporan yang membuat saya curiga bahwa Anda mencuri kartu undangan orang lain, memalsukannya. Teman-teman, tangkap dia. Pei Singyan tercengang, berteriak, kamu berani menyentuhku. Apakah kamu tahu siapa ayahku? Petik 2. Juru Sita Bawo adalah orang yang keras sejak awal. Dia menjadi lebih tidak bahagia ketika mendengar kata-kata Pei Singyan. Simpan kata-kata Anda untuk kantor pemerintah. Pria, bawa dia kembali. Petik 2. Yang lain ingin menghentikan mereka, tetapi ketika mereka melihat keganasan petugas pengadilan, mereka semua mundur ketakutan. Lagi pula, bentrok dengan para pejabat ini membawa konsekuensi yang mengerikan. Jika Pei Singyan tidak terluka, mereka mungkin memiliki peluang. Namun, Pei Singyan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas, jadi mengapa yang lain rela mendapat masalah tanpa alasan. Bagaimanapun, mereka hanya teman cuaca cerah. Gao Ying dan Pei Yu sama-sama tercengang saat melihat Pei Singyan mengutuk keras saat dia ditangkap. Mereka bertanya, Saudara Zhu, bagaimana Anda melakukannya? Zhu An tersenyum. Bailiff Bao adalah orang yang masuk akal. Yang perlu saya lakukan adalah memberitahu dia hal-hal dengan jelas. Petik 2. Gao Ying dan Pei Yu berpikir dalam hati, sial, pria itu berbicara alasan. Kami berdua sudah berbicara sampai tenggorokan kami kering, tetapi kami tidak berhasil meyakinkannya. Namun mereka tidak melanjutkan isu tersebut ketika mereka melihat bahwa Zhu An tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Momo ngomong, karena kalian adalah saudara, mengapa hubungan kalian satu sama lain begitu buruk? Zhu An bertanya karena penasaran. Pei Yu menjawab, ketika sebuah klan menjadi besar, Anda mendapatkan semua jenis orang. Lupakan tentang cabang kita yang tidak akur, bahkan mereka yang berada di bawah cabang yang sama tidak setuju satu sama lain. Gao Ying berkata, putra kedua duke Pei Zheng di tepi laut menikahi putri pamanku. Meskipun kedua belah pihak adalah mertua, waterfront duke selalu memandang rendah pamanku. Mungkin Pei Xing Yan telah merasakan sikap duke tepi laut, dan itulah sebabnya sikapnya sangat buruk. Sudah biasa bagi klan ibu kota untuk menikah dan berhubungan satu sama lain, tetapi mereka yang tidak akur akan tetap memiliki konflik. Zhu An menganggup dalam pemahaman yang mendalam. Jadi itu benar-benar masalahnya. Terkadang, kerabat bahkan tidak sebaik beberapa teman yang berpikiran sama. Ngomong-ngomong, apakah sesuatu terjadi pada cabang kelima waterfront duke? Zhu An mengambil kesempatan untuk bertanya tentang itu. Sejak Pei Bian Man pergi, dia tidak pernah menerima berita apapun tentangnya. Dia benar-benar khawatir. Cabang kelima, Pei Yu bingung. Saya belum pernah mendengar sesuatu terjadi pada mereka. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang mereka? Petik 2 Zhu An ragu-ragu sebelum bertanya, apakah Anda ingat ketika saya menyebut Pei Bian Man di ruang bawah tanah? Pei Yu menjawab sambil tersenyum, tentu saja. Dia gadis tercantuk klan Pei kita, kau tahu. Tunggu, saudara Zhu telah menyebutkannya beberapa kali sekarang. Mungkinkah Anda ingin menjadi saudara ipar saya? Petik 2 Zhu An tidak membenarkan atau menyangkalnya dan berkata, kami berdua adalah sesama siswa di Bright Moon City, dan dia banyak membantu saya. Baik atau buruk, kita berteman. Namun beberapa bulan yang lalu, dia menerima pesan rahasia yang mengisyaratkan sesuatu telah terjadi dari pihak ibunya. Dia harus bergegas kembali, dan aku tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Sebagai seorang teman, saya tidak bisa tidak merasa khawatir. Petik 2 Setelah sedikit ragu, Pei Yu berkata dengan suara pelan, saya rasa tidak ada yang terjadi pada cabang kelima, tapi saya pikir saya bisa menebak apa yang terjadi. Klan mereka selalu ingin Pei Myanmar menikahi pewaris Raja Ki, jadi mereka mungkin menggunakan ibunya sebagai alasan untuk menipunya dan membuatnya kembali. Ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh beberapa orang di klan kami, jadi tolong jangan beritahu semua orang. Apa? Zhu An terkejut. Sial, dia bisa membiarkan itu terjadi. Saya tidak berpikir Pei Myanmar bersedia, dan itulah sebabnya dia pergi jauh-jauh ke Bright Moon City untuk misi klan. Tapi sepertinya kesabaran klan telah mencapai batasnya selama beberapa hari terakhir, jadi mereka memanggilnya kembali. Tapi mereka tahu dia akan menghindarinya, jadi mereka menipunya dengan menggunakan ibunya. Lanjut Pei Yu. Ekspresi Zhu An berubah beberapa kali. Akan lebih aneh jika Big Man Man setuju. Kami berdua sudah benar-benar menjadi suami dan istri sejak lama. Gao Ying bertanya dengan bingung, tapi status Pei Myanmar seharusnya tidak cukup baginya untuk menjadi istri pewaris raja Ki, kan? Zhu An kesal. Ada apa dengan dia? Dengan kecantikan dan bakatnya, itu cukup untuk Zhao Zhi dan lebih banyak lagi. Pah-pah-pah, apa maksudmu, cukup untuknya? Persetan Zhao Zhi cukup baik untuknya. Gao Ying berkata dengan senyum pahit, Saudara Zhu telah salah paham. Siapa di ibu kota yang tidak tahu kecantikan Nona Pei? Dia bahkan seorang jenius kultivasi. Tapi pernikahan dalam klan kerajaan tidak sesederhana itu. Seringkali, ada persyaratan untuk latar belakang klan wanita. Nona Pei berasal dari klan Pei. Dia bukan dari cabang utama klan, tetapi cabang kelima cukup dekat. Tapi, ibunya. Bagaimana dengan ibunya? Zhu An mengerutkan kening. Gao Ying menjelaskan, ibunya bukan istri resmi dari cabang kelima, jadi Pei Myanmar lahir di bawah selir. Pei Yu menambahkan, ibunya dulu adalah istri utama, tetapi kemudian, beberapa hal yang tidak saya ketahui terjadi. Yang saya tahu adalah bahwa ayahnya menerima wanita muda lain dari rumah bergengsi, jadi ibu Pei Myanmar kemudian ditinggalkan. Petik 2 Zhu An merasa kasihan padanya. Bik Man Man selalu tersenyum di depannya, tetapi dia tidak menyangka dia memiliki latar belakang yang tragis. Ini adalah dunia yang berbeda dari dunia sebelumnya. Perbedaan antara istri pertama dan istri lainnya adalah dunia yang terpisah. Dia bisa membayangkan betapa banyak kesulitan yang telah dialami Bik Man Man. Pei Yu kemudian berkata, itu karena latar belakangnya tidak cukup baik sehingga klan Pei hanya berharap dia menjadi selir untuk pewaris Rajaki. Ada hal-hal yang tidak dibicarakan, tetapi mereka semua tahu bahwa Pei Zheng ingin melihat Rajaki menjadi kaisar. Ini adalah investasi politik. Putra Rajaki akan menjadi putra mahkota, jadi begitu dia naik menjadi kaisar, Pei Mian Man kemudian akan menjadi selir kekaisaran. Status klan Pei kemudian akan naik ke level lain. Tapi Zhu An tidak bisa diganggu begitu banyak. Ketika dia mendengar bahwa Bik Man Man akan dipaksa menjadi selir seseorang, api berkobar di dalam dirinya. Dia bahkan merasakan keinginan untuk melumpuhkan Sao Xi. Kakak Zhu, ada apa? Pei Yu dan Gao Ying sama-sama merasakan ada yang salah dengan keadaan emosi Zhu An. Tidak apa, Zhu An memaksakan sebuah senyuman. Setelah mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, dia melanjutkan, kalau begitu, tahukah Anda seberapa jauh proses ini telah tercapai? Atau mungkin kapan hari pernikahannya? Dia sudah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan pernikahan Bik Man Man berlangsung. Dia bahkan tidak akan mengizinkan pernikahan yang hanya atas nama. Pei Yu berkata sambil tersenyum, kedua belah pihak hanya memiliki niat itu sekarang, mereka belum mencapai kesepakatan. Tapi sebenarnya, ini ada hubungannya denganmu juga. Itu ada hubungannya denganku. Zhu An terkejut. Bukankah itu berarti orang lain tahu tentang hubunganku dengan Bik Man Man? Pei Yu menjelaskan, kamu mematahkan kaki Zau Xi beberapa waktu yang lalu, jadi bagaimana Raja Kimanor bisa diganggu dengan masalah pernikahan? Klan Pei juga sedang menunggu Zau Xi untuk pulih sepenuhnya. Zhu An tidak bisa menahan senyum. Siapa yang bisa memikirkannya? Jika dia tahu bahwa semuanya akan menjadi seperti ini, dia akan mematahkan kaki ketiga Zau Xi saat itu juga. Bik Man Man, kita memang ditakdirkan untuk bersama. Suasana hatinya tiba-tiba meningkat pesat. Dia bertanya kepada Pei Yu tentang beberapa hal lagi. Ketika dia mendengar bahwa Pei Mian Man akan baik-baik saja dalam jangka pendek, dia merasa lega. Kelompok itu berjalan menaiki tangga yang dihiasi dengan lentera dan spanduk. Mereka tiba di gedung utama dengan lampu-lampu indah sepanjang jalan di atas. Ada aroma kosmetik dan wewangian yang tercium di udara. Percakapan mereka kembali ke romansa. Di kamar pribadi lantai dua, seorang pria tampan mendengarkan sanjungan dari orang-orang di sekitarnya sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia mendengar tawa yang tidak terkendali datang dari bawah. Dia mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke arah itu, dan kulitnya langsung jatuh. Tuan Muda Yu, apakah ada yang salah? Seorang Tuan Muda dengan mata segitiga bertanya. Pria tampan itu secara alami adalah asisten direktur sekretariat Yunan. Alasan mengapa dia datang ke Scarlet Invitation sebelumnya bukan karena dia ingin mendengar gelar resminya. Dia suka dipanggil Tuan Muda oleh orang lain, dan orang-orang di sekitarnya jelas tahu tentang preferensi itu juga. Hanya saja orang yang menyebalkan telah muncul, Yunan menyesap tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Untuk beberapa alasan, bahkan anggur terbaik pun akan menjadi keji dan pahit setiap kali dia melihat Zuan. Sepertinya itu pemula baru, Green Hat Fiskon Zuan. Seseorang mengenali pesta Zuan. Mereka tahu tentang Gao Ying dan Pei Yu, dan mereka belum pernah mendengar bahwa mereka memiliki dendam dengan Yunan. Itu berarti yang dia bicarakan hanyalah Zuan. Mereka juga merasa bahwa gaya Zuan yang sembrono dan sulit diatur cukup mengganggu untuk dilihat. Pria dengan mata segitiga menyadari sesuatu dan bertanya, apakah Tuan Muda Yu memiliki konflik dengan orang Su itu. Mereka yang bisa berbagi meja dengan Yunan tidak akan berstatus rendah. Dia adalah putra dari hakim ibu kota Yi Chun, Yi Zibing. Alasan mengapa ada begitu banyak petugas pengadilan di luar adalah karena dia membawa mereka melalui koneksi ayahnya. Dia ingin mengambil kesempatan untuk mengjilat Yunan. Dia tahu bahwa Yunan tertarik pada pelacur Nansun, tetapi tidak bisa benar-benar mengotori tangannya dengan hal-hal seperti itu karena reputasinya. Itulah mengapa dia menggunakan bawahan ayahnya untuk menyapu bersih para pesaing. Tentu saja, yang didengar semua orang adalah bahwa mereka mencoba menciptakan lingkungan yang aman untuk pertunjukan pelacur itu. Meskipun Yunan tidak mengatakan apa-apa, dia akan mengingat kebaikannya. Dendam, Yunan mencibir. Kenapa aku harus pergi sejauh itu untuk orang seperti dia? Yi Zibing mencibir. Orang ini benar-benar tahu cara pamer. Dia jelas tidak menyukai Zuan, namun dia tetap membuat dirinya terdengar begitu tinggi dan perkasa. Tapi dia harus mengakui bahwa pria ini terlalu tampan. Dia memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika Yi Zibing yang mengucapkan kata-kata itu, itu hanya akan membuatnya terlihat seperti orang idiot. Dia berkata sambil tersenyum, karena Tuan Mudayu tidak menyukainya, tolong tunggu saya untuk mengirimnya keluar. Yunan tergoda, tetapi dia masih harus sopan di permukaan. Dia menjawab, tidak perlu. Itu hanya badut kecil yang sepele. Petik 2 Yi Zibing secara alami tidak memperlakukan kesopanannya sebagai hal yang nyata. Dia berkata sambil tersenyum, tolong hangatkan minumanku untukku. Aku akan menanganinya dengan cepat. Dia berjalan keluar dari kamar pribadi setelah berbicara, dan memanggil beberapa bawahan untuk mengikutinya. Yang lain di ruang pribadi tertawa dan berkata, Kaki membawa gaya pahlawan kuno, mungkin anggurnya masih hangat saat dia kembali. Kisah mengejar Zuan bahkan sebelum anggurnya mendingin mungkin bisa menjadi kisah yang luar biasa. Yunan tersenyum. Meskipun dia tidak pernah terlalu peduli dengan kekayaan, dia sangat peduli dengan reputasinya. Jika berita tentang Zuan diusir begitu cepat menyebar, reputasinya hanya akan melambung lebih tinggi. Bagaimanapun, Yi Zibing sangat tangguh, namun dia hanya melakukan semua ini untuk menjilatnya. Sementara itu, Zuan, Gao Ying, dan Pei Yu mengobrol dengan gembira. Mereka akan menemukan tempat untuk duduk ketika seorang tuan muda yang terlihat vulgar. Tidak, memanggilnya tuan muda akan mendiskreditkan istilah itu. Dia tampak seperti tikus. Siapa yang membiarkan kalian semua masuk? Orang yang datang secara alami adalah Yi Zibing. Dia semua tersenyum di sekitar Yunan, tetapi ayahnya adalah hakim ibu kota, menjadikannya pewaris generasi kedua kelas satu. Dia memiliki kualifikasi untuk tetap sombong di depan orang lain. Yi Zibing, apakah kami perlu persetujuanmu untuk masuk? Pei Yu sangat tidak puas dengan nada bicara pihak lain. Mereka semua berada di lingkaran yang sama di ibu kota, jadi dia tidak takut sama sekali. Gao Ying diam-diam memperkenalkan orang itu kepada Zuan. Mata Zuan melebar ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Hanya nama pria itu saja sudah cukup sesuatu. Satu Yi Zibing secara alami membawa beberapa keberatan terhadap klan Liu dan klan Pei, tapi satu hanya kerabat dari klan Liu, sementara yang lain bahkan bukan tuan muda dari cabang utama klan Pei. Itu sebabnya dia tidak menganggapnya terlalu serius. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi hanya Tuan muda Pei dan Tuan muda Gao. Dia kemudian mengubah topik. Dia berkata kepada petugas pengadilan di sebelahnya, periksa ulang undangan mereka. Dia kemudian melihat mereka bertiga dengan senyum lebar dan berkata, semuanya, tolong maafkan saya. Lady Nansun telah menarik terlalu banyak perhatian malam ini, jadi beberapa penjahat mungkin bercampur dengan orang jujur. Itu sebabnya kita harus memastikan ketertiban. Mereka yang tidak memiliki kartu undangan harus pergi. Kamu, apa artinya ini? Gao Ying dan Pei Yu sangat marah. Kata-katanya sopan, tetapi artinya sama sekali berbeda. Tidak ada arti khusus, kami memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Tolong jangan tersinggung, kata Yi Zibing sambil tersenyum. Hem, mengapa Anda semua bertindak seperti ini? Jangan bilang kamu tidak punya kartu undangan. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, kan? Gangguan itu dengan cepat menarik perhatian semua orang di tempat itu. Banyak tamu sudah duduk. Mereka menoleh dengan rasa ingin tahu. Di sebuah kamar pribadi di lantai dua, seorang tuan muda dengan wajah cantik berkata kepada temannya dengan alis tebal dan mata besar, kakak, Zuan itu datang juga. Sepertinya Yi Zibing sengaja menyebabkan masalah baginya. Haruskah kita melangkah maju untuk membantunya? Keduanya adalah tuan muda klan Qin. Yang memiliki fitur halus adalah cucu Qin Se, Qin Yongde, sedangkan yang memiliki fitur lebih kuat adalah cucu Qin Zheng, Qin Guangyuan. Qin Guangyuan mengerutkan kening dan menjawab, Huff. Dia sudah memiliki cuyan, namun dia masih datang ke tempat seperti ini. Mengapa kita harus membantunya? Ini sempurna untuk memberinya pelajaran. Terima kasih telah menonton!